Semua orang tercengang saat melihat wanita ini keluar. Wanita ini tidak lain adalah satu-satunya wanita di perkemahan Master Surgawi, Song Yuan. Saat Yu Yuan hendak melangkah maju, seorang pria tiba-tiba meraih tangannya. Pria ini adalah suaminya, Chu Zizen. Mereka berdua adalah satu-satunya suami dan istri di seluruh perkemahan Master Surgawi, dan mereka berdua adalah Master Surgawi tingkat 4. Chu Zizen berusia 49 tahun pada tahun ini, dan dia adalah Guru Surgawi tingkat 4 tahap akhir. Song Yuan berusia 43 tahun tahun ini, dan dia adalah Guru Surgawi tingkat 4 tahap awal. Keduanya adalah kekasih masa kecil, dan mereka tumbuh selangkah demi selangkah. Berbeda dengan Guru Surgawi lainnya yang sudah berada di Kam Guru Surgawi, keduanya bergabung dengan tentara setelah perang pecah. Dengan kekuatan mereka, tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri, tetapi mereka terjun ke dalam perang tanpa ragu-ragu. Beberapa orang menanyakan alasannya, dan mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak ingin negara mereka diserang, dan itu saja. Karena kekuatan mereka, mereka masih terlihat sangat muda. Luan menyaksikan wanita dewasa ini melepaskan diri dari tangan pria itu dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah tanpa banyak emosi. Namaku Song Yuan. Song Yuan mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang kuat, saya di sini untuk meminta bimbingan dari wakil komandan batalion. Mata Luan menyipit. Dia tidak ingin bertengkar dengan seorang wanita, terutama karena wanita itu adalah miliknya. Sekalipun dia tidak menyakitinya, dia tidak ingin mempermalukannya. Namun, ini adalah tentara, dan dia tidak bisa membiarkannya kembali. Di salju, dia menoleh untuk melihat Nihan dan Suzu. Nihan dan Suzu tahu apa maksud Luan. Suzu keluar dan berkata pada Song Yuan, Song Yuan, biarkan Luan bertarung dengan orang lain dulu. Kamu lihat dulu. Tidak dibutuhkan. Song Yuan langsung menolak dan berkata, saya ingin melihat kekuatan wakil komandan batalion. Nihan dan Suzu saling berpandangan, tapi Nihan dengan cepat memikirkan sesuatu dan berkata, bagaimana kalau begini, untuk membuat pertarungan tampak lebih intens, kami akan menetapkan beberapa batasan untuk Luan. Suzu tertegun dan berkata, oke. Kemudian, Suzu berlari ke sisi Luan dan menggambar lingkaran di salju di bawah kaki Luan. Lingkaran itu hanya berdiameter dua kaki, cukup bagi Luan untuk berdiri. Apakah ini juga dianggap sebagai pembatasan? Setelah Suzu selesai menggambar lingkaran, dia juga merasa itu terlalu berlebihan dan ingin mengubahnya. Saat itu, Luan berkata, itu dia. Suzu tertegun sejenak. Ketika dia menyadari bahwa Luan tidak bercanda, dia segera mundur dan berkata, kalau begitu, Song Yuan akan menjadi orang pertama yang menantang wakil komandan batalion. Bersenandung. Sebelum dia selesai berbicara, pedang Song Yuan sudah terlepas dari sarungnya, mengeluarkan suara mendengung. Dia memandang Luan dan berkata, wakil komandan batalion, tolong tunjukkan senjatamu. Tidak perlu, kata Luan. Anda melakukannya. Lagu Yuan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka wakil komandan batalion akan terlalu meremehkannya sehingga dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menusukkan pedangnya ke arah Luan. Karena itu adalah sebuah spar, untuk menghindari kerusakan skala besar, semua orang akan mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan mereka. Ini termasuk keterampilan surgawi juga. Song Yuan adalah guru surgawi tipe logam. Baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada pedangnya dan menikamnya ke Luan. Suara mendesing. Luan mencondongkan tubuh ke samping dan menghindari pedangnya. Song Yuan mencibir dan segera mengayunkan pedangnya secara horizontal ke arah dada Luan. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan menggunakan senjatanya untuk memblokir. Jika mereka tidak menggunakan senjatanya, mereka harus melarikan diri. Tapi Luan tidak melakukannya. Saat dia bersandar ke samping, dia sudah bersiap untuk membungkuk ke belakang. Pedangnya menyapu wajahnya yang bungkuk. Di saat yang sama, dia mengangkat kaki kirinya dan mengarahkannya ke dantian lawan. Song Yuan kaget dan langsung meninju dengan tangan kirinya ke arah punggung kaki lawan. Luan secara alami merasakannya, tapi dia tidak menyangka lawannya bisa bertahan sambil menyerang. Reaksinya sangat cepat. Namun, gerakan Luan selalu memberinya kelonggaran. Dia tiba-tiba menghentikan kakinya di tengah jalan, menyebabkan pukulan Song Yuan meleset. Dia merasa seperti dia telah menggunakan jumlah kekuatan yang salah. Di saat yang sama, Luan menggunakan kekuatan kaki kirinya untuk meluruskan tubuhnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih lengan kiri Song Yuan. Lagu Yuan terkejut. Dia dengan cepat menarik kembali pedang di tangan kanannya dan menebaskannya ke kepala Luan untuk memblokir serangan Luan. Pa! Target sebenarnya Luan bukanlah tangan kiri Song Yuan sama sekali. Dia tidak memiliki jarak yang cukup. Yang dia inginkan adalah Song Yuan mengayunkan pedangnya lagi dengan panik. Tapi kali ini, dia jelas tidak mengontrol jarak dengan baik. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan sehingga dia bisa meraih pergelangan tangannya setelah merentangkan lengannya. Luan memang meraih pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, dia menekan tiga titik akupuntur utama di pergelangan tangan Song Yuan. Tiba-tiba, Song Yuan merasakan lengan kanannya mati rasa. Lengan kanannya mati rasa dan kekuatannya hilang. Luan menekan dengan tangan kanannya, memaksa tangan kanan Song Yuan menekuk. Karena kesakitan, Song Yuan secara naluriah melepaskan pergelangan tangannya dan pedangnya jatuh. Ding! Luan melambaikan tangan kirinya dan memukul gagang pedangnya. Tiba-tiba, anak panah itu terbang keluar, berputar di udara dan menancapkan dirinya ke tanah di kejauhan. Setelah itu, Luan menarik Song Yuan ke depannya. Jarak keduanya hanya beberapa meter saja. Song Yuan buru-buru melayangkan pukulan ke arah Luan dengan tangan kirinya, tapi serangan semacam ini tidak menimbulkan ancaman bagi Luan. Setelah Luan menghindar, dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih leher Song Yuan. Namun, Luan segera melepaskan tangannya. Song Yuan segera terengah-engah dan mundur beberapa langkah. Saat lehernya dicengkeram, dia merasakan kematian mendekat. Terima kasih telah mengizinkanku menang, kata Luan lembut. Selain deru angin dan salju, masyarakat sekitar pun terdiam. Semua orang tahu betapa kuatnya Song Yuan dalam pertarungan jarak dekat. Di antara Master Surgawi level 4, jika mereka tidak menggunakan teknik surgawi, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menang melawan Song Yuan dalam pertarungan jarak dekat. Namun, melihat Song Yuan dikalahkan dalam beberapa gerakan, Luan sebenarnya berdiri dalam lingkaran tanpa bergerak. Faktanya, Luan bahkan tidak mengubah posisi jejak kakinya. Selain tempat Luan berdiri, tanahnya masih tertutup salju. Song Yuan memandang Luan, matanya akhirnya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, suami Song Yuan, Chu Zizen, keluar dari barisan dan datang ke sisi Luan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Wakil Komandan Batalion, saya dan istri saya selalu maju dan mundur bersama. Teknik pertempuran kami juga kami berdua. Saya ingin berdebat dengan Anda bersama. Apakah itu mungkin? Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tercengang. Dua lawan satu. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ini tidak adil. Namun, mereka melihat ke arah Ni Han dan Suzu, yang sepertinya tidak berniat menghentikan mereka. Tentu. Luan menganggup dan berkata dengan lembut, selama kamu memaksaku keluar dari lingkaran, akulah yang rugi. Cu Zizhen menganggup dan berjalan agak jauh untuk mencabut pedangnya dan mengembalikannya kepada istrinya. Luan sangat lembut, dan lengan kanan Song Yuan sudah bisa dirasakan kembali. Keduanya memegang pedang dan memandang Luan dengan hati-hati, mengambil posisi menyerang. Namun, setelah saling memandang, mereka melihat Cu Zizhen bergerak berputar di belakang Luan. Keduanya mengarahkan pedang mereka ke Luan, satu dari depan dan satu lagi dari belakang. Mereka sebenarnya ingin menyerang Luan dari dua arah yang berbeda. Suara mendesing. Keduanya menyerang hampir bersamaan, menusuk ke arah dada dan punggung Luan. Kekuatan Cu Zizhen lebih tinggi dari Song Yuan. Entah itu kecepatan atau kekuatan, dia jauh lebih baik daripada Song Yuan. Namun, Luan tetap tidak menggunakan senjata. Melihat dua serangan datang, dia mencondongkan tubuh ke samping pada saat-saat terakhir. Pada saat yang sama, lapisan penghalang es muncul di depan dan di belakangnya, membelokkan kekuatan dan membiarkan kedua pedang melewati dada dan punggungnya. Melihat hal tersebut, keduanya kembali memilih respon yang sama. Keduanya mencabut pedang mereka dan menebas ke arah dada Luan. Dengan cara ini, Luan benar-benar tidak bisa mengelak dan hanya bisa dipaksa keluar dari lingkaran. Memang benar, jika itu adalah serangan Song Yuan, Luan masih bisa menghadapinya secara langsung. Namun, kekuatan Cu Zizhen berada di atasnya. Jika dia menghadapinya secara langsung, dia akan benar-benar terluka, kecuali dia menggunakan belatinya untuk memblokir. Namun, Luan masih tidak menggunakan belatinya. Dia melepaskan sebuah es di depannya dan langsung membiarkan kedua pedang itu mengenai es tersebut. Sementara itu, Luan mengulurkan tangannya melalui celah di antara es, meraih pedang kedua pria itu. Meraih pedang. Semua orang tercengang. Bukankah tangannya akan dipotong seperti ini? Mereka berdua juga berpikir begitu dan segera ingin mengayunkan pedang mereka. Namun, Luan tidak benar-benar mengambil kedua pedang itu. Ada lapisan es di tangannya untuk melindungi telapak tangannya. Memanfaatkan masa kaku ketika mereka berdua memutar pedang mereka dengan kekuatan penuh, tubuh Luan tiba-tiba berputar. Di saat yang sama, kedua pedang itu menyapu tubuhnya dan tangannya yang bersilang menjadi sejajar. Dengan cara ini, mereka berdua langsung ditarik ke dekat Luan, hampir menyentuhnya. Mereka berdua terkejut saat melihat ini dan segera mengayunkan tinju mereka ke arah Luan. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mengangkat pedang yang tidak sengaja mereka kendalikan dan langsung memblokir tinju mereka. Keduanya tertegun dan buru-buru mundur. Saat ini, keduanya memegang pedang dengan satu tangan dan mundur dengan tangan lainnya. Tubuh bagian bawah mereka ditarik secara tidak stabil oleh Luan, sehingga mereka kehilangan segala cara untuk menyerang. Luan mundur dan menepuk bahu mereka berdua, dengan lembut mendorong mereka menjauh. 782. Meskipun telapak tangan Luan cepat, namun tidak terlalu kuat. Keduanya didorong mundur kurang dari 10 kaki dan berhenti. Mereka tidak mengalami luka apapun. Namun, hasil pertempuran itu sudah jelas. Mereka telah kalah. Meskipun keduanya masih memegang pedang di tangan mereka, mereka tidak lagi memiliki niat untuk melanjutkan pertempuran. Jika Luan baru saja memegang senjata di tangannya, dia tidak akan mendorong mereka berdua begitu saja. Dia akan membunuh mereka secara langsung. Mereka juga mengetahui batasan mereka sendiri, jadi mereka meletakkan senjata mereka dan memberi hormat pada Luan. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Wakil Komandan Batalion. Luan mengangguk sedikit, menoleh untuk melihat Nihan dan Suzu, dan berkata, apakah ini cukup? Di kejauhan, Nihan dan Suzu memiliki ekspresi yang sama persis seperti orang lain. Keduanya tercengang. Tindakan Luan barusan sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Bahkan tampaknya tidak terlalu mencolok. Namun, dia sebenarnya memaksa mereka berdua mundur begitu saja. Tingkat kekuatan ini tidak bisa dimengerti. Dari awal sampai akhir, Luan tidak mengubah apapun kecuali sedikit salju yang jatuh dari kepala dan mantelnya. Bahkan jejak kaki di telapak kakinya tidak berubah. Akhirnya, semua orang menyaksikan Luan keluar dari lingkaran dan menghela nafas lega. Setelah pertarungan tadi, tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan Luan. Luan tidak tinggal lama. Sebaliknya, dia kembali ke rumah untuk terus bercocok tanam. Namun, pada malam harinya, seseorang tiba-tiba mengetuk pintunya. Ketika Luan membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah seorang tentara. Wakil komandan batalion, kedua komandan batalion telah memintamu. Rajurit itu berkata dengan hormat. Luan terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tetap berkata, mengerti. Luan mengenakan mantelnya dan langsung menuju inti batalion master surgawi. Segera, dia mengetahui di mana pertemuan itu. Ketika dia berjalan ke pintu, dia menemukan kedua komandan batalion ada di dalam. Tidak hanya dua komandan batalion, tetapi banyak guru surgawi tingkat empat juga berada di dalam. Saat semua orang melihat Luan tiba, mereka semua berdiri. Nihan dan Suzu melakukan hal yang sama. Mereka menyambutnya dan berkata, kamu di sini. Silakan duduk. Luan duduk dan memandang mereka berdua dengan bingung. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Ya, Suzu mengangguk. Suaranya terdengar serius ketika dia berkata, perintah baru saja datang dari atas. Mereka mengatakan bahwa akan ada perbekalan yang melewati 150 km di utara pegunungan. Perbekalan ini untuk garnison musuh. Ada banyak sekali perbekalan, dan itu tampaknya cukup untuk sepanjang musim dingin. Mereka ingin kita mengirim orang untuk menghancurkan mereka. Luan tercengang. Bahkan orang seperti dia, yang tidak tahu apapun tentang berbaris, tahu pentingnya makanan. Jika tidak ada makanan, guru tahu mungkin bisa mandiri. Tapi jika ada 150 ribu tentara musuh, mungkin tidak mungkin. Jika cuaca ringan, tentara akan mundur. Jika berat, mereka semua akan mati kelaparan. Namun, karena perbekalannya sangat penting, pasti ada banyak guru surgawi yang kuat yang mengawasinya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan tidak boleh lengah. Kata Nihan. Itu benar. Suzu menganggup dan berkata dengan serius, saat ini, hanya ada 11 guru surgawi di kam guru surgawi kita. Kita tidak dapat meninggalkan siapapun untuk menjaga rumah kita. Tinggalkan 5 orang di sini, dan 6 sisanya akan menjalankan misi. Namun tingkat keberhasilan misi ini tidak tinggi. Kemungkinan besar kami tidak akan bisa kembali. Saya menghormati pendapat semua orang. Siapa yang ingin pergi, angkat tanganmu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang saling memandang. Pada titik kultivasi mereka, tidak ada seorang pun yang ingin membuang nyawanya. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Mereka semua menundukkan kepala. Aku akan pergi. Luan berkata dengan lembut. Semua orang tercengang dan melihat ke arah Luan. Ekspresi Luan tenang. Tidak ada kesedihan atau kemarahan. Dia hanya berkata dengan lembut, saya bisa pergi. Setelah mendengar kata-kata Luan, Nihan mengerutkan kening dan dengan cepat berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu adalah wakil penguasa kota. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang kulakukan. Luan menyela dan berkata. Melihat Luan mengatakan ini, Nihan hanya bisa menutup mulutnya. Namun, meski Luan telah membuka mulutnya, tidak ada yang berani berbicara lagi. Saat Suzu hendak mengucapkan kata-kata penyemangat, dua orang tiba-tiba membuka mulut mereka pada saat yang bersamaan. Ayo pergi. Ayo pergi. Semua orang tercengang dan menoleh. Orang yang berbicara tidak lain adalah Cu Zizen dan Song Yuan. Cu Zizen dan Song Yuan saling memandang dan tersenyum. Mereka kemudian menoleh kedua komandan batalion dan berkata, kita berdua akan pergi. Dengan kesempatan seperti itu untuk memberikan pukulan fatal kepada musuh, bagaimana kita bisa melewatkannya? Ketika semua orang mendengar kata-kata keduanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala karena malu. Nihan mau tidak mau berkata, bisa bertemu kalian berdua adalah berkah besar dalam hidupku. Haha, komandan batalion ni terlalu baik. Cu Zizen tertawa dan berkata, kami berdua tidak tahu bagaimana memimpin pasukan untuk berperang. Kami hanya bisa menggunakan kekerasan. Selama kita bisa berbuat sesuatu untuk negara, kita bisa berbuat apa saja. Song Yuan menganggup penuh semangat. Dia kemudian melihat ke arah Luan dan berkata, terlebih lagi, dengan wakil komandan batalion memimpin kami berdua, kami berdua merasa sangat lega. Luan tertegun dan tersenyum pada mereka berdua. Namun, setelah keduanya berbicara, tidak ada yang berbicara. Nihan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana dengan pasangan Cu, Luan, dan aku, kita berempat pergi. Sebaiknya tinggalkan lebih banyak orang di sini untuk mencegah musuh membuat gangguan. Terlebih lagi, meski kita semua mati, kekuatan di sini tidak akan terlalu terpengaruh. Suzu tertegun dan dengan cepat berkata, bagaimana bisa? Saudarani baru saja datang ke sini belum lama ini. Bagaimana kami bisa membiarkanmu melakukan misi semacam ini? Tentu saja ini aku. Saudara Su tidak perlu bicara lebih banyak. Sudah sepantasnya saya pergi. Nihan tersenyum dan berkata, jika aku mati, saudara Su masih bisa mengendalikan situasi di sini. Apalagi kalau mengirim dua orang, kami juga akan mengirim dua orang. Itu tepat. Sudah beres. Nihan memandang pasangan Cu dan Luan dan berkata, semuanya kembali dan bersiap. Kita akan berangkat sebentar lagi. Kita harus tiba sebelum tengah malam. Ya, mereka bertiga berkata serempak. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di malam yang gelap, empat sosok terbang melintasi salju. Langit tertutup awan gelap dan padang rumput luas gelap. Bahkan salju di depan mereka pun berwarna hitam. Mereka berempat bergerak maju dengan sangat cepat. Saat ini, mereka sudah sangat dekat dengan tujuan mereka. Sepanjang jalan, mereka berempat fokus untuk bergegas. Tidak ada yang berbicara. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan sebelum tengah malam. Mereka melihat jalan resmi di depan mereka. Itu adalah tempat di mana perbekalan harus lewat. Mereka berempat segera berhenti satu mil jauhnya dan menggali lubang di salju. Mereka bersembunyi di dalam dan menunggu musuh datang. Apa yang harus kita lakukan saat kita bertarung? Cu Zizen memandang Nihan dan bertanya. Nihan sedikit mengernyit. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah lelucon. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kutukan abadi. Namun, mereka berempat belum pernah melakukan kerjasama. Dia memiliki atribut bumi, pasangan Cu memiliki atribut logam, dan Luan memiliki atribut es. Sangat sulit untuk bekerja sama. Tujuan kami adalah menghancurkan perbekalan, bukan berperang sampai mati dengan mereka. Nihan memandang mereka bertiga dan berkata dengan suara yang dalam, kita hanya perlu menemukan cara untuk menghancurkan perbekalan. Jika waktunya tiba, saya akan mengubur perbekalan jauh di bawah tanah. Kalian melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Tidak perlu berkelahi. Selama kita menghancurkan sebagian besar perbekalan, kita akan segera mundur. Oke, pasangan Cu mengangguk. Kalau begitu, kita akan dibagi menjadi empat. Persediaan yang bisa menghidupi seratus lima puluh ribu orang pasti sangat banyak. Kami akan berpencar sehingga kami dapat menanganinya secepat mungkin. Ekspresi Nihan serius saat dia melanjutkan, dan bahkan jika kita bertarung dengan guru surgawi musuh, kita harus bertarung dalam jangkauan perbekalan. Mengerti. Dipahami. Kata mereka bertiga. Nihan sedikit mengangguk. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari lubang yang dalam dan melihat ke jalan resmi di kejauhan. Karena malam sudah gelap, mereka hanya bisa melihat situasi di jalan resmi dari jarak sejauh itu. Melihat jalan resmi yang kosong, Nihan menarik nafas dalam-dalam. Di tengah musim dingin, bahkan udaranya sangat dingin hingga membuat orang menggigil. Akhirnya, pada tengah malam, mata Luan tiba-tiba terfokus. Dia segera berdiri dan melihat keluar. Tiga lainnya tercengang. Mereka juga segera berdiri dan melihat keluar. Namun, mereka berempat tidak melihat siapapun. Di sekelilingnya gelap gulita, tidak ada gerakan sama sekali. Apa yang salah? Nihan memandang Luan dan bertanya. Jika ada orang lain yang terkejut dalam lingkungan tegang seperti itu, dia mungkin akan memarahi mereka. Mereka di sini. Mata Luan menyipit saat dia berkata dengan suara yang dalam. Mereka bertiga kembali tercengang. Mereka melihat ke arah yang dilihat Luan, tapi mereka tetap tidak melihat apapun. Aneh. Apakah ada yang salah dengan mata mereka? Atau apakah Luan sedang berhalusinasi? Setelah mereka bertiga berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan mata mereka, mereka berbalik bertanya pada Luan. Namun, saat mereka bertiga hendak menoleh, tubuh Nihan tiba-tiba bergetar. Matanya melebar saat dia dengan cepat berkata, ada bayangan hitam. Pasangan Chu tercengang. Mereka segera berbalik untuk melihat jalan resmi. Memang benar, jauh di jalan resmi, bayangan hitam perlahan muncul di malam yang gelap. 783. Dari bayangan kabur di awal hingga konvoy yang panjang, semua orang bisa melihatnya sekarang. Konvoy itu terbentang sejauh mata memandang. Bagaimanapun, ini adalah makanan untuk 150 ribu orang. Tidak hanya itu, kebutuhan musim dingin juga banyak, seperti pakaian dan lain sebagainya. Meskipun cincin luar angkasa dapat menyimpan benda, bahkan cincin luar angkasa terbesar pun tidak dapat menyimpan sebanyak itu, dan tidak akan menyimpan benda tersebut untuk orang biasa. Perbekalan prajurit hanya dapat diangkut dengan konvoy, yang memberikan peluang besar bagi musuh. Melihat konvoy dan tentara yang padat, empat orang di lubang yang dalam tidak bertindak gegabuh. Mereka tahu bahwa akan ada guru surgawi yang melindungi konvoy tersebut, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak musuh yang ada dan seberapa kuat mereka. Ini adalah pertarungan yang hampir tidak memiliki informasi, jadi mereka harus berhati-hati. Nihan berbalik dan berkata kepada mereka bertiga, tunggu bagian tengah konvoy melewati jalan resmi di depan kita. Cu Zizhen dan Song Yuan, kalian berdua akan bertanggung jawab atas bagian terakhir. Luan dan aku akan bertanggung jawab atas bagian pertama. Oke, mereka bertiga segera mengangguk. Mereka berempat bersembunyi di dalam lubang dan tidak bergerak. Mereka diam-diam menyaksikan konvoy itu bergerak maju hingga melewati mereka. Ada ribuan tentara yang mengawal konvoy tersebut. Dengan ribuan orang berjalan bersama, cuaca sangat membosankan di tengah angin malam dan salju. Salju tebal menutupi wajah semua orang. Konvoy itu lewat satu mil di depan mereka berempat. Setelah seperempat jam penuh, konvoy itu bahkan belum sampai setengahnya. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, mata Nihan menjadi dingin. Dia sudah bisa melihat akhir konvoy itu. Waktunya telah tiba, dia segera berkata kepada mereka bertiga, pergi. Setelah mengatakan itu, Nihan memimpin dan bergegas keluar. Mereka bertiga mengikuti dari belakang. Empat orang, empat sosok tiba-tiba muncul di kegelapan malam. Seketika, mereka bersinar terang. Mereka terlalu cepat. Tentara biasa tidak dapat melihat mereka sama sekali. Bahkan guru surgawi tingkat tiga tidak dapat melihatnya. Hanya guru surgawi tingkat empat yang dapat melihatnya. Nihan berlari liar dengan tangan terlipat di depan dadanya. Ketika dia hendak mencapai konvoy, dia tiba-tiba meraung dan menamparkan dengan telapak tangannya. Gemetar bumi. Gemuruh. Suara mengejutkan menyebar di malam yang gelap dan angin serta salju, seperti gempa bumi. Sebidang tanah luas di depan mereka langsung runtuh, dan banyak orang serta kuda jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dalam sekejap, banyak orang yang tertimpa batu yang berjatuhan hingga tewas. Gerbong berisi perbekalan juga hancur dalam sekejap dan terkubur di dalam tanah. Di sisi lain, Chu Zizen dan Song Yuan telah tiba di depan konvoy. Namun, Chu Zizen langsung bergegas ke belakang konvoy, sementara Song Yuan berhenti dan mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, energi pedang yang menakutkan menyebar. Gemuruh. Di bawah pedang ki, semuanya hancur. Para prajurit dibunuh di tempat oleh pedang ki, termasuk kuda dan ransumnya. Mereka langsung dipotong menjadi dua. Chu Zizen melakukan hal yang sama. Dia terbang langsung ke atas gerbong, menginjak gerbong, dan dengan cepat mengayunkan pedang di tangannya. Kemana pun dia lewat, tidak ada lagi kehidupan. Di bawah bayang-bayang pedang, entah itu manusia atau kuda, mereka langsung dipotong menjadi delapan bagian. Adapun Luan, dia pergi ke depan konvoy. Dia memandang para prajurit yang bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dia tidak tahan, tapi dia tetap mengambil tindakan. Dia memasuki konvoy dalam sekejap, dan sebuah es panjang muncul di depan dan di belakangnya. Dia menamparnya dengan sekuat tenaga, dan dua es panjang langsung membelah udara. Bang, bang, bang. Orang dan kereta dipotong menjadi dua di bagian pinggang, tapi mata Luan sedikit menyipit. Dia tidak ingin membunuh orang biasa, tetapi ini adalah perang, dan dia harus membunuh. Tepat setelah mereka berempat melancarkan serangan putaran pertama, guru surgawi yang mengawal konvoy segera bereaksi. Konvoy itu tiba-tiba berhenti, dan total 20 guru surgawi melompat ke udara dari seluruh penjuru konvoy. Melihat sinar cahaya melesat ke langit, Nihan dan tiga lainnya buru-buru melihat ke atas. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa setengah dari 20 orang tersebut adalah guru surgawi tingkat 4, dan separuh lainnya adalah guru surgawi tingkat 3. Bukankah terlalu berlebihan mengawal jatah dengan formasi seperti itu? Tidak, itu mungkin penyergapan. Nihan tiba-tiba menjadi curiga. Secara logika, paling banyak tujuh atau delapan guru surgawi tingkat 4 sudah cukup. Pasti ada sesuatu yang salah dengan begitu banyak guru surgawi. Namun, ini hanya dugaannya. Mereka tidak bisa pergi sebelum misinya selesai. Terlebih lagi, meskipun itu adalah penyergapan, mereka berempat tidak bisa pergi. Mereka sudah bergegas masuk, dan apakah mereka bisa pergi atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Dengan kata lain, satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah menghancurkan lebih banyak jatah musuh, dan pada saat yang sama, menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, mereka dikelilingi oleh dataran tak berujung, kecuali dia pergi ke bawah tanah. Tapi jika ya, bagaimana dengan tiga lainnya? Berengsek. Nihan mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, jika itu masalahnya, aku akan menghancurkan tempat ini sampai tidak ada yang tersisa. Setelah mengatakan itu, Nihan berlari cepat ke tanah. Setiap langkah yang dia ambil di tanah akan mengeluarkan suara keras, dan tanah akan berguncang dengan keras, menyebabkan area luas di sekitarnya runtuh. Namun, dia tiba-tiba menyadari dari sudut matanya bahwa tidak ada jatah di dalam gerbong yang roboh di reruntuhan. Itu benar-benar kosong. Oh tidak, ini penyergapan. Hati Nihan tenggelam. Kali ini, dia sangat yakin. Dia tidak menyangka bahwa informasi kali ini adalah informasi palsu yang sengaja dibocorkan oleh musuh. Nihan buru-buru berteriak, kami telah ditipu, mundur. Raungan muncul di medan perang, dan tiga lainnya segera mendengarnya. Pada saat ini, mereka bertiga juga menyadari bahwa gerbong itu kosong, dan segera berbalik untuk berlari. Namun, dua puluh guru surgawi ini tidak membiarkan Nihan dan tiga lainnya pergi begitu saja. Segera, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menerobos tanah beku dan dengan cepat menyerang mereka berempat. Tanaman merambat yang besar dan lebat seperti itu jelas bukan hasil karya guru surgawi tingkat empat. Kecepatan tanaman merambat sangat cepat, bahkan lebih cepat dari mereka berempat yang berlari. Chu Zizhen dan Song Yuan melihat tanaman merambat mengejar di belakang mereka dan segera mengayunkan pedang mereka. Tiba-tiba, pedang ki besar yang tak terhitung jumlahnya terayun, memotong tanaman merambat yang tebalnya sekitar satu zang di udara. Nihan meraung dan segera menggunakan tembok batu besar untuk membela diri. Pada saat yang sama, tanah di bawah kakinya menjadi sangat keras, tidak memberikan kesempatan kepada musuh untuk menggunakan tanaman merambat untuk mendekatinya. Adapun Luan, dia hanya berlari. Dia berlari paling cepat, dan tanaman merambat apapun yang mengejarnya akan langsung dihindarinya. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya, dan dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Namun meski begitu, masih belum ada tanaman merambat yang bisa melukainya, apalagi ia menggunakan kekuatan tanaman merambat tersebut untuk bergerak maju dengan cepat. Namun, ini bukanlah jalan yang harus ditempuh. Meskipun mereka berempat bisa menggunakan metode mereka sendiri untuk menghindari tanaman merambat, hanya kecepatan Luan yang tidak terpengaruh. Kecepatan tiga lainnya segera menurun, dan pertarungan jarak dekat Guru Surgawi yang mengejar di belakang mereka terus-menerus mendekat, dan akan menyusul. Mereka tidak bisa melarikan diri. Hati ketiga orang yang berlari liar di salju hitam tenggelam, dan mereka semua memahami situasi mereka. Saat ini, Chu Zizen telah mencapai sisi istrinya. Keduanya selalu maju dan mundur bersama, dan pasti tidak akan berpisah saat ini. Suara mendesing. Guru Surgawi musuh sangat berhati-hati, dan tidak memberi mereka bertiga kesempatan untuk melukai mereka. Bahkan Guru Surgawi yang menyerang tidak mendekat setelah mendekat, tetapi segera menggunakan teknik Surgawi jarak jauh untuk menyerang. Gemuruh. Cahaya keemasan dan nyala api segera menghantam tanah, dan mereka bertiga hanya bisa menghindari dampak mengerikan itu. Namun, serangannya terlalu banyak, dan mereka berlari menyelamatkan nyawa, sehingga kelincahan mereka sangat berkurang, dan langkah kaki mereka menjadi semakin bingung. Tiba-tiba, ada ledakan di samping pasangan Chu, dan nyala api yang mengerikan menyerbu langsung ke arah mereka berdua. Mereka berdua terkejut, dan segera mengangkat tangan dan mengayunkan pedang mereka bersama-sama, menghalangi benturan di luar. Namun, keduanya juga terdorong oleh dampaknya, dan pada saat yang sama mereka mendarat di tanah, mereka menggunakan dampak tersebut untuk bergegas maju dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, tubuh Song Yuan tiba-tiba menjadi tidak stabil, kakinya menginjak tanah, dan dia tiba-tiba jatuh ke arah Chu Zizen. Chu Zizen terkejut, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukung Song Yuan, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan tubuhnya juga tidak stabil. Bukan saja dia tidak mendukungnya, tapi dia juga dirobohkan oleh Song Yuan. Bang! Keduanya jatuh ke tanah bersama-sama, dan meluncur di tanah lebih dari sepuluh kaki sebelum berhenti. Meskipun mereka tidak terluka, hati mereka langsung menjadi dingin. Sudah berakhir, mereka sudah ditangkap. Keduanya buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke belakang, dan segera melihat guru surgawi mengejar mereka. Para guru surgawi ini telah mempersiapkan teknik surgawi mereka, dan akan menggunakannya pada mereka berdua. Saudara Chu, Nyonya Chu, Nihan melihat pemandangan ini dari jauh, dan matanya hampir terbuka. Dia segera berhenti dan berteriak, dan hendak bergegas menuju mereka berdua. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia tidak bisa mengejar sama sekali, dan bahkan jika dia mengejarnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat sinar teknik surgawi di langit yang menerangi langit malam, keputus asaan muncul di mata pasangan Chu. Pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan mereka berdua tanpa peringatan apapun. Dia berpakaian putih, dan mereka sangat mengenalnya. Kalian pergi. Mata hitam Luan terlihat tidak normal di tengah malam, dan dia berkata dengan suara rendah, serahkan sisanya padaku. 784 Luan Itu adalah Luan. Chu Zizen dan Song Yuan memandang pemuda di depan mereka. Jika bukan Luan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Namun, serangan dari langit akan menghantam mereka satu per satu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh guru surgawi tingkat 4. Tapi, saat Chu Zizen hendak mengatakan sesuatu, cahaya sudah mencapai puncak kepala mereka dan hendak menelan mereka. Pada saat ini, Luan akhirnya mulai bergerak. Dia memfokuskan matanya dan segera bertepuk tangan. Pada saat yang sama, dia berteriak, kemarahan lautan. Suara mendesing. Di bawah tindakan Luan yang disengaja, air laut menyebar secara horizontal seperti gelombang, langsung menutupi area yang luas di atas ketiganya. Kemudian, udara dingin melonjak dan air laut langsung membeku. Gemuruh. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit dan mendarat dengan keras di lapisan es yang sangat besar. Lapisan es yang panjangnya 40 zang, lebar 40 zang, dan tebal 10 zang benar-benar menghalangi ketiganya. Tidak peduli berapa banyak serangan yang mendarat di tubuh mereka, esnya tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Namun, meskipun lapisan es tidak dapat pecah, lapisan tersebut runtuh karena serangan yang hebat. Luan segera menarik keduanya yang sudah terpana ke dalam tanah dan dengan cepat melarikan diri sebelum lubang yang dalam muncul di tanah. Gemuruh. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Setelah dua tarikan napas, beberapa ratus kaki jauhnya, tiga sosok muncul dari tanah. Luan segera membawa mereka berdua ke tanah. Cepat pergi, Luan berteriak dengan suara yang dalam. Cari Nihan dan pergi bersama. Aku akan menyusulmu. Mendengar teriakan marah Luan, mereka berdua langsung terbangun dari pingsannya. Saat ini, mereka tidak ragu-ragu lagi. Mereka segera berbalik dan berlari menuju Nihan. Karena Luan dapat menahan serangan gabungan dari begitu banyak guru surgawi, mereka sangat jelas bahwa kekuatan Luan jauh di atas kekuatan mereka. Setelah beberapa ratus kaki, guru surgawi dikejauhan menemukan Luan dan segera mengejarnya. Pasangan cu berlari dengan liar, tapi Luan berdiri di tempat yang sama. Dia bahkan tiba-tiba bergegas menuju selusin guru surgawi. Ini adalah medan perang, pertarungan hidup dan mati, bukan pertukaran petunjuk. Cahaya dingin muncul di tangan Luan, dan dua belati muncul di tangannya. Pada saat yang sama, nyala api suci surga ke-9 muncul di permukaan belati. Bila api es adalah kondisi belati terkuat. Bang! Luan menginjak tanah dan meningkatkan kecepatannya, menuju guru surgawi api terdekat. Guru surgawi atribut api adalah guru surgawi tingkat 4 puncak. Ketika dia melihat guru surgawi tingkat menengah tingkat 4 berani menyerangnya, dia segera mengeluarkan pedang panjangnya dan menebas Luan. Suara mendesing. Saat pedang api itu menebas, pedang itu benar-benar membentuk pedang api raksasa sepanjang enam kaki di udara. Sebelum Luan bisa menghubunginya, ia menebas, berniat untuk langsung memotong Luan menjadi bubuk. Namun, saat pedang api raksasa itu jatuh, Luan hanya bergerak ke samping sejauh sepuluh kaki, membiarkan pedang api raksasa itu menebas di sampingnya. Gemuruh! Sebuah lubang tanpa dasar muncul di tanah, dan Luan menutup jarak hanya enam puluh kaki. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan lawannya. Dia melambaikan kedua tangannya secara bersamaan, dan dua belati langsung mengarah ke leher dan tulang rusuk samping lawan. Melihat serangan itu datang, lawan segera mencabut pedang panjangnya. Mengandalkan kekuatan superiornya, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menebas tangan kiri Luan, dan di saat yang sama, gagang pedang panjangnya menghantam tangan kanan Luan. Ding! Pedang panjang itu tidak mengenai tangan Luan. Sebaliknya, ia bertabrakan dengan belati, dan suara memekakan telinga segera terdengar. Lawan terkejut saat mengetahui bahwa belati api es sebenarnya telah menahan serangan pedang panjangnya. Yang lebih mengejutkannya adalah api di permukaan belati itu benar-benar melelehkan senjatanya. Luan tidak memberikan waktu kepada lawannya untuk berpikir. Belati itu menyapu pedang panjang itu dan mengarah ke tangan lawan yang memegang pedang panjang itu. Lawannya tercengang. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan pedang panjangnya terlepas dari tangannya. Dia segera meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalik pedang panjang itu, ingin menyapu belati Luan. Ceritan tiba-tiba terdengar di malam yang gelap tanpa peringatan apapun. Saat lawan benar-benar fokus pada cara memblokir belati, Luan dengan kejam telah menginjak betis lawan. Pada saat teriakan itu, belati Luan berubah arah dan menusuk ke depan, langsung menancap di dada lawan. Api suci surga ke-9 membakar dan menelan lawan dalam sekejap. Ceritan itu tiba-tiba berakhir, dan seluruh orang menghilang tanpa jejak di tengah badai salju yang besar. Namun, semuanya terjadi begitu saja dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya mendengar teriakan singkat dan melihat semburan api menelan guru surgawi atribut api. Lalu, itu hilang. Selanjutnya, Luan bergegas menuju lawan kedua. Di malam yang gelap, sosoknya seperti hantu, dan semua rute yang diambilnya tidak dapat diprediksi. Di kejauhan, pasangan Cu sudah bertemu dengan Nihan, yang sedang bergegas. Cu Zizen segera menyampaikan kata-kata Luan kepada Nihan, dan Nihan tercengang. Mereka bertiga tidak pergi, tapi berdiri di kejauhan dan menatap Luan. Sosok Luan sulit ditangkap, dan mereka hanya bisa melihat jejaknya dengan bantuan seni surgawi musuh yang kuat. Tetapi dibandingkan dengan Luan, lebih sulit bagi mereka untuk melihat dengan jelas. Jumlah lawan sepertinya berkurang dengan cepat. Awalnya, ada lebih dari sepuluh guru surgawi yang bertarung dengan Luan, tetapi setelah orang-orang yang mengejar Nihan bergabung, hanya ada sepuluh guru surgawi yang tersisa di medan perang besar. Ada pun sepuluh lainnya, tanpa kecuali, mereka semua menghilang tanpa jejak setelah bertarung dengan Luan, seolah-olah mereka ditelan malam. Mereka bertiga tercengang, apa yang terjadi? Dibandingkan dengan mereka bertiga, sepuluh guru surgawi yang tersisa adalah yang paling terkejut dan ketakutan. Mereka tahu lebih baik dari siapapun bahwa mereka tidak menahan diri sama sekali. Namun, gerakan lawan tidak memungkinkan mereka melepaskan efek seni surgawi dalam area yang luas, dan lawan akan selalu menempel pada satu orang untuk bertarung. Dan begitu orang ini menempel pada mereka, mereka akan menghilang dalam dua tarikan nafas. Hilangnya bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Ayo pergi bersama. Seseorang tiba-tiba meraung, dan terdengar jelas kepanikan dalam suaranya. Dia berteriak, kita tidak bisa membiarkan dia bertarung satu per satu. Semuanya, berubah menjadi pertarungan jarak dekat dan serang bersama. Guru surgawi lainnya tercengang. Meski takut, mereka hanya bisa menguatkan diri dan melakukannya. Sepuluh dari mereka mengambil senjata dan bergegas menuju musuh di tanah. Semua orang mengeluarkan suara gemuruh, namun suara gemuruh ini tidak memiliki banyak momentum, malah untuk menguatkan diri mereka sendiri. Melihat guru surgawi yang bergegas dari segala arah, mata Luan menyipit. Dia tidak punya niat untuk mundur, sebaliknya, dia memegang belati di tangannya lebih erat lagi. Dia tidak ingin menggunakan urat of the ocean, karena berisiko menggunakannya dalam situasi ini. Semakin kuat seni surgawi, semakin jelas kekakuannya. Hal yang sama terjadi padanya. Jika seseorang membuka celah gelombang dari satu arah, dia akan dikutuk selamanya. Oleh karena itu, dia harus menunggu kesempatan yang sempurna. Dalam sekejap mata, sepuluh guru surgawi tiba di depan Luan. Ada pedang, pedang, tombak, dan tongkat. Banyak senjata yang lebih panjang dari rentang lengan Luan, dan menyerang Luan dari segala arah. Luan segera mengangkat belatinya untuk memblokir. Bang, bang, bang. Kesebelas dari mereka mengepung Luan, dan senjata dari segala arah terus menyerangnya. Luan mengelak dan mengelak, dan dari waktu ke waktu, dia akan melakukan serangan balik, memimpin sepuluh guru surgawi berlari melintasi dataran. Dia sebenarnya setara dengan sepuluh guru surgawi. Semakin banyak mereka bertarung, mereka semakin terkejut. Hampir seluruh tangan sepuluh guru surgawi gemetar. Jika seseorang mengatakan bahwa guru surgawi tingkat 4 dapat menghadapi serangan sepuluh orang pada saat yang sama, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Namun, kebenaran ada di depan mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggores ujung baju putih lawannya. Akhirnya, setelah Luan menunjukkan kemampuannya yang kuat dan mengejutkan musuh, Luan tahu bahwa waktunya telah tiba. Salah satu dari mereka tanpa sadar menikamkan tombak ke arahnya. Tiba-tiba ia berbalik ke samping dan mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap tombak lawan. Pada saat yang sama, dia menggunakan belatinya sebagai titik tumpu, dan dengan suara gemuruh, dia mengusir orang itu. Hanya ketika dia diusir barulah orang tersebut pulih dari keterkejutannya. Orang-orang di samping terkejut ketika melihat rekan satu timnya diusir, dan mereka segera menarik kembali senjatanya agar tidak melukai orangnya sendiri secara tidak sengaja. Dan dengan ini, Luan tiba-tiba merasakan berkurangnya tekanan di satu arah. Sosok Luan bersinar, dan dia berinisiatif untuk bergegas menuju orang yang menyerangnya, membungku untuk menghindari pedang dan pedang lawan. Luan hampir menyentuh tanah saat dia tiba di depan orang banyak. Karena pertarungan jarak dekat, jarak antara kedua belah pihak kurang dari lima kaki. Gelombang api. Luan berteriak. Seketika, gelombang api besar melonjak ke langit dan menyerbu ke arah beberapa dari mereka dalam jarak dekat. Master surgawi dari atribut kayu, air, api, dan petir, yang memiliki pertahanan lebih lemah, langsung dilalap api. Hanya tiga guru surgawi dari atribut bumi dan logam yang tersisa, tetapi mereka segera terpisah dari tanah keras dan baju besi di tubuh mereka karena mereka sudah terbakar. Namun, api tersebut telah menewaskan lima orang lainnya, dan hanya lima orang yang tersisa untuk bertarung dengan Luan. Namun, jika hanya tersisa lima orang, mereka bukan lagi tandingan Luan. Namun sesaat kemudian, semua cahaya di malam hari menghilang kembali di telan angin dan salju. Di kejauhan, Nihan dan pasangan cu memandang medan perang yang tenang di depan mereka dengan ekspresi kosong. Kemudian, mereka segera melihat sesosok tubuh berlari ke arah mereka. Jubah Luan berkibar tertiup angin, dan dia dengan cepat berhenti di depan ketiga orang itu. Melihat ekspresi terkejut ketiga orang itu, Luan juga sedikit terengah-engah. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, kita bisa menjalankan misinya sekarang. 785 Setelah kehilangan perlindungan dari guru surgawi tingkat 4, konvoy tersebut tidak berdaya. Bahkan tanpa makanan, tetap merupakan hal yang baik untuk bisa membunuh begitu banyak musuh. Bagaimanapun, mereka sedang menjalankan misi. Meskipun Nihan dan pasangan cu terkejut, mereka segera pulih dan pergi menangani konvoy. Namun, Luan tidak pergi kali ini. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan beristirahat. Pertarungan tadi telah menghabiskan banyak energinya. Tentu saja, yang lebih penting, dia tidak ingin membunuh tentara biasa. Bukan karena dia berbelas kasihan. Dia juga bisa membunuh tanpa tekanan psikologis apapun. Lagipula, reputasi pihak lain tidak bagus. Hanya saja dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak ingin para prajurit biasa ini menanggung akibat kejahatan para guru surgawi. Hanya dalam waktu setengah jam, seluruh konvoy musnah. Semua guru surgawi meninggal secara tragis tanpa kecuali. Dibandingkan membunuh para prajurit ini, lebih penting untuk tidak membiarkan satupun guru surgawi melarikan diri. Kalau tidak, jika mereka tidak mencabut akarnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Ketika Nihan dan pasangan cu kembali ke Luan, mereka bertiga terengah-engah, tapi itu tidak serius. Nihan mau tidak mau berkata kepada Luan, aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Begitu dia mengatakan ini, pasangan cu itu mengangguk. Saat ini, mereka menyadari betapa konyolnya mereka menantang Luan di siang hari. Jika Luan menginginkannya, nasib mereka akan jauh lebih buruk daripada 20 guru surgawi. Mereka berdua bahkan merasa sedikit takut ketika memikirkan hal ini. Wakil komandan batalion, tolong jangan tersinggung di siang hari. Chu Zizen juga menangkupkan tangannya dan berkata. Luan tersenyum dan memandang mereka bertiga. Karena ini jebakan, berarti musuh sengaja membocorkan informasi palsu kepada kita. Kalau begitu, saya khawatir musuh akan menyerang tentara kita. Kita harus bergegas kembali. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga tercengang dan mengerutkan kening. Nihan juga memahami hal ini, tetapi sumber daya yang ditinggalkan oleh begitu banyak guru surgawi sangatlah besar. Bukankah sayang untuk kembali tanpa membersihkan medan perang? Namun, memikirkan keselamatan Garni Sun, Nihan akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Oke, kami akan segera kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di gunung, di kam militer. Liu Huiren dan Suzuzeng duduk bersama untuk mendiskusikan bagaimana tentara akan bertahan di musim dingin. Penghidupan 70 ribu orang merupakan masalah besar. Terlebih lagi, Lumbung Sangki tidak memiliki cadangan sebanyak itu. Ini akan menjadi masalah besar bagi mereka untuk bertahan hidup di musim dingin. Faktanya, serangan mendadak musuh satu setengah bulan yang lalu merupakan pukulan telak bagi mereka. Meski keduanya tidak mengatakan apa-apa, mereka merasa lega. Ada perbedaan antara penghidupan 100 ribu orang dan penghidupan 70 ribu orang. Jika jumlahnya benar-benar 100 ribu orang, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan solusi apapun, meskipun mereka tahu bahwa gagasan ini salah. Namun, penghidupan 70 ribu orang pun sudah sangat tertekan. Tidak realistis memikirkan menanam pangan sekarang. Cadangan pangan Lumbung diprioritaskan pada posisi garis depan utama. Mereka sudah kekurangan makanan. Namun, kurang dari satu jam setelah kelompok empat nihan pergi, ledakan keras tiba-tiba meledak di telinga mereka. Sebuah ledakan besar langsung bergema di seluruh kam militer. Rumah tempat mereka berdua berada tidak dapat menahan benturan dan langsung hancur. Saudara Liu, Suzu terkejut, tapi reaksinya sangat cepat. Dia segera bergegas menuju Liu Huayren. Liu Huayren bukanlah seorang guru surgawi. Jika dia tidak melindunginya, dia pasti akan mati. Suzu meraih Liu Huayren dan melepaskan dinding batu besar di belakangnya pada saat yang bersamaan, menghalangi semua dampaknya. Namun, keduanya masih sok. Pada saat ini, ledakan lain yang menghancurkan bumi terdengar. Ledakannya tidak berhenti. Di saat yang sama, lolongan serangan musuh bisa terdengar. Namun, mereka langsung tertelan oleh ledakan tersebut. Serangan musuh. Serangan musuh. Liu Huayren berteriak dengan cemas. Dia ingin segera keluar tetapi dihentikan oleh Suzu. Mata-mata kita tidak melaporkan kembali. Itu berarti guru surgawi musuh menyerang. Suzu berteriak, Kamu akan mati jika keluar. Kamu harus tetap di sini. Saya akan keluar. Setelah mengatakan itu, Suzu melepaskan keterampilan surgawi di sekitar Liu Huayren. Itu langsung membentuk perisai pelindung yang sangat keras. Kemudian, Suzu meninggalkan dinding batu dalam sekejap dan melompat ke dalam benteng. Dia melihat api di mana-mana di dalam benteng. Para guru surgawi sedang bertarung di langit. Mata Suzu menjadi dingin, dan hatinya langsung tenggelam. Setidaknya ada 20 orang. Musuh memiliki setidaknya 20 master surgawi level 4 yang menyerang. Pada saat ini, ada kurang dari 10 guru surgawi tingkat 4 di Garnison. Bagaimana mereka bisa melawan orang-orang ini? Penindasan jumlah memungkinkan banyak guru surgawi musuh membuat kekacauan di tempat lain. Area efek keterampilan surgawi menutupi langit dan menutupi bumi, menargetkan prajurit biasa dan guru surgawi yang lemah di tanah. Setiap serangan keterampilan surgawi akan membunuh setidaknya seribu orang. Suzu tidak akan membiarkan ini terjadi. Suzu meraung. Berdiri tinggi, dia segera melepaskan tembok batu besar. Dinding batu memanjang dari udara ke tanah, membentuk perisai pelindung besar yang melindungi prajurit biasa. Di saat yang sama, dia ditutupi dengan pelindung tanah yang keras dan bergegas menuju musuh di kejauhan. Mati. Suzu meraung. Pembuluh darah di wajahnya menonjol seolah ingin memakan seseorang. Musuh di kejauhan terkejut saat melihat Suzu bergegas ke arah mereka. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Setelah terkejut sesaat, mereka tidak panik. Segera, mereka bertiga bergegas menuju Suzu. Suzu adalah seorang guru surgawi tingkat 4 puncak. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukanlah tandingan tiga guru surgawi. Terlebih lagi, elemen tanah lemah dalam hal serangan dan kelincahan. Menghadapi mereka bertiga, Suzu hanya bisa menyerang secara acak. Setelah lebih dari 10 gerakan, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Namun, bagaimana satu orang bisa memblokir serangan tiga orang? Dalam waktu kurang dari setengah jam, Suzu terpaksa mundur. Bahkan pertahanannya semakin rusak. Akhirnya, pelindung tanah keras Suzu meledak. Tombak musuh menusuk dada Suzu dengan kekuatan yang menakutkan. Uh! Tombak itu menembus. Ujung tombak muncul dari punggung Suzu dan menembus dadanya. Suzu memuntahkan setegup darah yang berceceran di tombaknya. Dia menunduk dan melihat tombak yang membunuhnya. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Tidak semua orang bisa bertarung satu lawan banyak. Paling tidak, dia tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan malam ini. Bang! Guru surgawi di samping mengayunkan pedangnya dan memotong leher Suzu. Suzu, yang telah kehilangan seluruh kekuatannya, tidak dapat mengelak. Kepalanya langsung dipenggal. Sebelum Suzu meninggal, dia melihat musuh-musuhnya membuat kekacauan. Dia tidak mau. Dia tidak mau membiarkan negaranya diserang oleh orang-orang ini. Namun, dia juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan berubah karena kemauannya. Pada akhirnya, dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Membunuh! Teriak guru surgawi musuh. Berbeda dengan serangan mendadak sebelumnya, kali ini mereka membentuk kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Mereka membunuh guru surgawi terlebih dahulu dan kemudian tentara biasa untuk memastikan tidak ada yang salah. Di bawah strategi seperti itu, jumlah guru surgawi di pihak mereka menurun tajam. Para guru surgawi tingkat rendah menjadi target. Meskipun guru surgawi level 4 mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya dalam setengah jam, setengah dari guru surgawi tingkat 4 meninggal. Benteng itu hampir hancur. Para prajurit melarikan diri ke segala arah, namun masih banyak korban jiwa. Setelah seperempat jam, semuanya beres. Semua guru surgawi tingkat 4 terbunuh, dan semua prajurit dikepum di kaki gunung. Dua puluh guru surgawi setempat semuanya berdiri di tengah gunung. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan gunung dan lautan seperti guru surgawi tingkat 6, masih mudah bagi mereka untuk membunuh 50 ribu orang yang tersisa. Khususnya dalam aspek ini, guru surgawi atribut air sangat ahli dalam hal itu. Tiga guru surgawi atribut air mengumpulkan seluruh energi asal surgawi mereka dan melepaskan gelombang mengerikan di kaki gunung. Awalnya, mereka tidak bisa menenggelamkan puluhan ribu orang. Namun untuk menjamin sumber air, terdapat sungai di sisi gunung. Mereka mengalihkan air dari sungai ke kaki gunung, dan aliran air yang tak berujung menumpuk di kaki gunung. Setiap prajurit yang mencoba melarikan diri akan terbunuh oleh api atau batu yang menggelinding. Air menjadi semakin dalam. Tentara yang tak terhitung jumlahnya tenggelam dalam air dan berjuang. Banyak prajurit yang tahu cara berenang. Kalau begitu, mereka masih bisa bertahan. Namun, mereka tidak bisa. Guru surgawi atribut guntur menyalurkan kekuatan guntur dan kilat ke dalam air. Kekuatan guntur dan kilat di dalam air bahkan lebih mengerikan lagi. Meski kolam itu terlalu besar dan tidak bisa menyetrum puluhan ribu tentara, namun bisa melumpuhkan semua orang. Itu sudah cukup. Satu jam kemudian, ketika Nihan dan tiga lainnya bergegas kembali ke garnison dan melihat pemandangan terpencil di kaki gunung, bahkan Luan mau tidak mau menghirup udara dingin dan mengerutkan kening. Ah! Nihan, yang berada di samping, tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Tangisannya yang menyakitkan bergema di seluruh hutan. 786 Mereka berempat dengan cepat sampai di kaki gunung. Saat ini, kaki gunung telah sepenuhnya berubah menjadi danau besar. Mayat mengapung di permukaan danau tanpa ada celah. Nihan dan pasangan Chu sangat marah saat melihat adegan ini. Ekspresi Luan juga sangat serius. Dia mengerutkan kening dan melompat ke permukaan danau. Dia segera menginjak mayat-mayat di permukaan danau, mencoba mencari apakah ada yang selamat. Namun, meski dia berlari keseberang danau, dia tidak menemukan satupun yang selamat sama sekali. Mayat yang mengapung di permukaan danau tidak hanya satu lapis, melainkan berlapis-lapis. Seluruh tubuh Luan menegang saat melihat pemandangan ini. Nihan dan pasangan Chu memandangi seluruh danau dan gemetar. Tidak ada keraguan bahwa semua orang di Garnison telah musnah. Tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka, yang mengira telah berpartisipasi dalam misi yang sulit, akan menjadi satu-satunya empat orang yang selamat. Segera, Luan kembali ke mereka bertiga dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun musuh telah menerobos ke sini, mereka mungkin tidak akan menuju kota. Namun, untuk berhati-hati, kita harus tetap bergegas ke kota dan menyampaikan berita. Jika tempat ini hilang, tidak baik jika musuh melewati kota dan mengepung Garnison lainnya. Mendengar perkataan Luan, mereka bertiga gemetar dan menatap Luan dengan kaget. Mereka tahu Luan benar, tetapi mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda bisa begitu tenang dalam situasi seperti itu. Kamu, tidakkah kamu merasakannya? Suara Nihan benar-benar kaku saat dia bertanya dengan suara gemetar. Ya, tapi langkah selanjutnya lebih penting, kata Luan. Sekarang sudah berakhir, kita harus cepat dan melakukan tindakan selanjutnya. Mereka bertiga gemetar lagi saat mendengar itu. Mereka perlahan-lahan menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar kata-kata Luan. Nihan menganggup dan berkata, Luan benar, ayo segera kembali ke kota Guangyu dan beritahu mereka tentang situasi di sini. Oke. Namun, saat mereka berempat hendak pergi, mata Luan tiba-tiba terfokus dan dia berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Tindakan Luan juga menyebabkan tiga orang lainnya tercengang. Apa yang salah? Nihan bertanya. Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bergegas keluar dan tiba di depan sebuah batu besar di sisi gunung. Batu besar itu terlihat biasa saja, tapi Luan telah meledakkannya dengan satu pukulan. Usai ledakan, tubuh tiga orang yang mengikuti di belakang juga ikut bergetar. Orang di dalamnya tidak lain adalah Liu Huayren. Saudara Liu, Nihan sangat gembira dan bergegas ke sisi Liu Huayren. Saat ini, wajah Liu Huayren sangat lemah, tetapi ketika dia mendengar suara seseorang, dia masih mencoba membuka matanya. Saudara Ni, kata Liu Huayren lemah. Cepat, minum pilnya. Nihan dengan cepat mengambil pil dan memberikannya kepada Liu Huayren. Jika orang biasa memakan pil ini, mereka akan cepat sembuh. Jangan buang waktu di sini, kata Luan dengan suara yang dalam. Ayo cepat ke kota Guangyu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi-pagi sekali, di kota Guangyu. Saat mereka berlima tiba di kota Guangyu, langit sudah cerah. Setelah mereka berlima melaporkan apa yang terjadi, mereka segera menarik perhatian dan diterima oleh penguasa kota-kota Guangyu dan pemimpin Garni Sun. Di aula utama, Liu Huayren dan empat orang lainnya duduk di kursi mereka dan menunggu. Setelah beberapa saat, penguasa kota dan jenderal tiba. Penguasa kota adalah guru surgawi tingkat tiga, namun jenderal Garni Sun adalah guru surgawi tingkat lima. Ada total empat Garni Sun di luar kota Guangyu, dan Liu Huayren hanya bertanggung jawab atas salah satunya. Setelah mengetahui kejadian tersebut, jenderal duduk di samping penguasa kota dengan wajah muram. Apa yang sebenarnya terjadi? Jenderal memandang Liu Huayren dan empat orang lainnya dan bertanya dengan dingin. Liu Huayren bangkit dan menceritakan apa yang terjadi tadi malam dengan lengkap. Setelah mendengarnya, wajah tuan kota dan jenderal berubah muram. Penghancuran seluruh Garni Sun bukanlah masalah kecil. Hal ini tidak hanya meningkatkan tekanan pada tiga Garni Sun lainnya, tetapi yang lebih penting, hal ini juga membuka celah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tidak terjadi apa-apa pada Garni Sun lain, kecuali Garni Sunmu? Jenderal membanting meja dan berteriak, sekelompok sampah. Kamu bahkan tidak bisa bertahan dengan baik. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Mendengar kata-kata jenderal, wajah Liu Huayren, Nihan, dan pasangan Chu berubah muram. Namun, karena pihak lain adalah seorang jenderal dan guru surgawi tingkat lima, Liu Huayren tidak marah. Ia hanya mengertakkan gigi dan berkata, jenderal, totalnya ada 70 ribu orang dan kam master surgawi yang mati demi kerajaan Sangki. Banyak di antara mereka adalah pasukan sekutu dari negara lain. Bukankah kata-kata jenderal itu mengerikan? Menakutkan, apakah aku salah? Jenderal membanting meja lagi dan berdiri. Dia menunjuk ke arah Liu Huayren dan memarahi dengan keras, ini sudah sangat sulit untuk dipertahankan, dan kamu masih menimbulkan masalah bagi saya. Sekarang Garni Sun telah hilang, beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Tarik pasukan atau pindahkan mereka. Mendengar ini, wajah Liu Huayren berubah muram. Penarikan pasukan berarti garis pertahanan di sini akan hilang. Terlebih lagi, ini adalah keputusan yang bahkan Sang Jenderal tidak bisa ambil. Dia harus melaporkannya kepada atasan. Jika dia memindahkan orang-orang dari garni Sun lain, garis pertahanan lainnya akan segera runtuh. Oleh karena itu, hanya ada satu solusi. Jenderal, mengapa Anda tidak memindahkan garni Sun kota Guangyu? Liu Huayren berkata dengan lantang, ada 300 ribu tentara yang ditempatkan di kota Guangyu. Mereka belum bergerak sejak awal perang, dan tidak pernah ada pertempuran. Jadi bagaimana jika Anda memindahkan 100 ribu tentara ke sana? Omong kosong. Penguasa kota tiba-tiba menunjuk ke arah Nihan dan berkata dengan tergesa-gesa, jika kamu memindahkan orang dari sini, bagaimana dengan kota Guangyu? Apakah 200 ribu cukup untuk bertahan? Jika tempat ini hilang, apa? Apa yang harus aku lakukan? Wajah Liu Huayren menjadi gelap dan dia berteriak, Tuan kota, ini adalah masa perang. Banyak orang telah meninggal, apakah kita harus mengkhawatirkan keselamatan kita sendiri untuk memenangkan perang? Jika celah di garni Sun tidak ditutup, halaman belakang kita akan terbakar. Aku bilang tidak berarti tidak. Penguasa kota buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan panik, tidak ada yang bisa memindahkan orang dari sini. Apakah begitu? Liu Huayren mencibir dan berkata, Sejauh yang saya tahu, tentara selama perang tidak berada di bawah kendali Anda, bukan? Dengan itu, Liu Huayren menoleh untuk melihat jenderal. Sekarang semua pasukan dan batalion Master Surgawi berada di bawah komando jenderal, jenderal ini yang mengambil keputusan akhir. Namun, wajah sang jenderal menjadi gelap dan dia berkata, Tidak. Liu Huayren tertegun dan segera mengambil langkah ke depan dan bertanya, Kenapa? Tidak berarti tidak. Kenapa kamu banyak bertanya? Jenderal berteriak, Saya atasan Anda. Anda hanya perlu mendengarkan perintah saya. Apakah Anda ingin tidak mematuhi perintah militer? Tetapi. Tidak ada tapi. Jenderal berteriak, Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, saya akan menghukum Anda karena mengganggu moral tentara dan menghukum Anda sesuai dengan hukum militer. Liu Huayren memandang jenderal dengan marah. Jelas sekali bahwa jenderal ini bersekongkol dengan penguasa kota dan juga merupakan orang yang takut mati. Jika seseorang benar-benar datang, dia pasti akan membiarkan orang lain pergi dulu dan kemudian pergi. Beberapa guru surgawi tingkat lima terlalu menghargai diri mereka sendiri dan tidak memiliki keberanian seperti guru surgawi tingkat empat. Mendengar kata-kata jenderal, penguasa kota menghela nafas lega dan buru-buru tersenyum dan menyanjung jenderal. Di bawah tatapan bermusuhan dari pasangan Nihan dan Chu, mereka berdua hendak pergi. Jenderal ini memiliki banyak wawenang. Sebuah kalimat terdengar tanpa peringatan, menyebabkan semua orang di ruangan itu membeku. Jenderal dan penguasa kota juga sama. Nihan dan dua lainnya segera menoleh. Orang yang berbicara tidak lain adalah Luan. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Ekspresi sang jenderal muram, seolah dia akan menyerang kapan saja. Kamu mau mati. Liu Huayren ingin membujuk Luan untuk meminta maaf, tapi Nihan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan sangat gembira. Dia buru-buru melihat ke arah jenderal dan berteriak, saya pikir kamulah yang ingin mati. Dia adalah wakil penguasa kota Danau Ungu, Luan. Kenapa kamu tidak memberi hormat padanya? Wakil penguasa kota Danau Ungu. Semua orang di ruangan itu tercengang. Purple Lake City adalah pemimpin aliansi negara-negara sekitarnya. Penguasa kota surgawi tingkat 7 juga merupakan dukungan dari negara-negara sekitarnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa negara-negara di sekitarnya telah menjadi negara bawahan kota Danau Ungu. Jika dia benar-benar wakil penguasa kota Danau Ungu, posisinya mungkin lebih tinggi daripada Raja Sangki. Namun, kapan kota Danau Ungu memiliki wakil penguasa kota? Kenapa dia tidak tahu? Luan tidak menyangkani Han tiba-tiba berbicara. Dia awalnya ingin memberi pelajaran kepada orang ini, tetapi karena dia sudah berbicara, dia tidak menyembunyikannya lagi. Dia langsung mengeluarkan token yang diberikan Yangmu dan mengangkatnya di depan semua orang. Namun, penyerahan yang dibayangkan Luan tidak terjadi. Sebaliknya, wajah semua orang tampak kosong. Tempat ini sangat jauh dari kota Danau Ungu. Semua orang belum pernah ke kota Danau Ungu, apalagi sebuah tanda. Melihat tanda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, jenderal dan penguasa kota saling memandang. Kemudian, jenderal segera menunjuk ke arah Luan dan berteriak, dari mana datangnya pencuri ini. Beraninya kamu berpura-pura menjadi wakil penguasa kota Danau Ungu. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Setelah berbicara, jenderal segera bergegas keluar dan langsung menuju Luan. Dia terlalu cepat, begitu cepat sehingga pasangan Nihan dan Chu tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, Luan bereaksi. Saat jenderal membuka mulutnya, dia sudah menutup matanya. Pupil merah muncul, dan langsung terbuka saat jenderal berada di depannya. Keras, kejam, putus asa. Aura menakutkan langsung menyelimuti sang jenderal, menyebabkan tinjunya kehilangan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, Luan mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan sang jenderal, mematahkannya dengan paksa. Pada saat yang sama, dia menendang betis sang jenderal, menyebabkan rasa sakit yang hebat di bagian bawah tubuhnya dan menyebabkan dia berlutut di tanah. Semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika semua orang dapat melihat dengan jelas, mereka terkejut melihat lengan kanan jenderal yang patah di tangan Luan. Pada saat yang sama, kaki Luan dengan kejam menginjak kepala jenderal. Sepasang mata merah Luan membuat jantung orang berdebar-debar. Di depan semua orang, dia berkata dengan dingin, seorang guru surgawi tingkat lima yang berani memandang rendah kota danau ungu milikku. 787 Segalanya terjadi terlalu cepat, dan kekuatan guru surgawi tingkat lima terlalu tinggi. Pada saat semua orang bereaksi, Grand General sudah tergeletak di tanah. Luan menekuk lengan jenderal Agung, dan terlihat jelas lengan itu patah pada sudut ini. Luan langsung menginjak kepala Grand General, dan pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya, seolah ingin menarik lengan Grand General. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Guru surgawi tingkat lima, Jenderal Agung adalah guru surgawi tingkat lima, bagaimana ini bisa terjadi? Wali kota tidak hanya terkejut dengan pemandangan ini, tetapi suzu dan pasangan cu juga terkejut. Mereka bertiga adalah yang paling dekat, dan mereka bisa merasakan keputus asaan yang terpancar dari tubuh Luan. Emosi seperti ini membuat mereka tidak berani melawan, mereka hanya bisa berdiri di sana dan gemetar menunggu untuk dibantai. Mereka bahkan tidak berani menatap sepasang mata merah itu. Semua orang di aula menahan nafas dan tidak berani berbicara. Hanya Grand General, yang terbaring di tanah, yang terus melolong kesakitan. Jenderal Agung sangat ingin berdiri, tetapi kepalanya terinjak dengan kuat, dan tidak ada ruang baginya untuk bangun. Pada saat ini, Luan tiba-tiba menoleh ke arah suzu dan bertanya, dengan statusku, bisakah aku membunuhnya? Suzu tertegun dan dengan cepat berkata, Anda adalah wali kota, yang setara dengan seorang raja. Tentu saja Anda dapat membunuh seorang jenderal, tapi kita sedang berperang sekarang, dan saya khawatir membunuh seorang jenderal saat ini akan menyebabkan kekacauan di tentara. Luan mengangguk, memandang Grand General di tanah, dan berkata, dia bisa terhindar dari kematian, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman. Mulai sekarang, dia akan dicopot dari semua jabatannya di tentara dan dikurung di penjara sampai dia dibutuhkan untuk bekerja untuk negara. Namun, setelah Luan selesai berbicara, tidak ada seorang pun di aula yang berani bergerak. Luan menoleh ke arah wali kota dan berkata dengan dingin, apa, apakah wali kota punya masalah dengan ini? Wali kota sangat ketakutan, dan dia segera berkata, tidak, tidak. Bawahanmu tidak berani, teman-teman, cepat masukkan dia ke penjara. Begitu dia mengatakan itu, para penjaga segera mendorong keluar jenderal besar. Lengan Grand General benar-benar cacat, dan meskipun para penjaga ini adalah orang biasa, Grand General tidak berani melawan. Kekuatan Luan barusan sudah cukup untuk memberitahunya bahwa membunuhnya semudah membalik tangannya. Melihat Jenderal Agung dibawa pergi, mata merah Luan berangsur-angsur menghilang, dan aura penindasan di ruangan itu berangsur-angsur menghilang. Semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Baru kemudian mereka menyadari bahwa pakaian mereka sudah basah kuyuk. Posisi Jenderal Agung kosong. Liu Huiren untuk sementara akan mengambil alih sampai ada orang lain yang dikirim. Luan melihat ke arah kerumunan dan mengumumkan. Dia kemudian memandang Liu Huiren dan berkata, kamu dapat mengambil keputusan sekarang. Liu Huiren tercengang. Dia tidak menyangka Luan menjadi wakil penguasa kota Danau Ungu. Dia berlutut dan bersujud kepada Luan sebelum berdiri dan berbicara dengan lantang, sampaikan perintahku. Kumpulkan seratus ribu tentara di kota Guangyu dan pergi ke garnisun nomor dua di timur laut. Iya pak, prajurit di sampingnya langsung menjawab. Dia berbalik dan berlari untuk menyampaikan pesanan. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Liu Huiren segera menoleh ke arah penguasa kota dan bertanya, di mana penasihat militer. Penasihat militer, penguasa kota tercengang. Dia buru-buru berkata, aku akan mencarikannya untukmu sekarang. Setelah ketakutan, penguasa kota bertindak cepat. Tak lama kemudian, penasihat militer diseret ke dalam ruangan. Namun, pakaian penasihat militer itu acak-acakan. Dia berbau alkohol dan wawangian wanita. Wajahnya diwarnai dengan pemerah pipi. Liu Huiren dan yang lainnya segera mengerutkan kening. Liu Huiren, Nihan, dan pasangan Chu mengepalkan tangan mereka erat-erat dan memelototinya. Mereka berlatih keras di garis depan, siap mengorbankan nyawa demi negara kapan saja. Namun, orang-orang ini terlibat dalam pestapora. Hari sudah pagi dan mereka masih belum bangun. Mereka adalah sampah negara. Bangunkan dia dengan air. Liu Huiren tidak mampu menahan amarahnya. Segera, seseorang membawakan dua ember air. Air di musim dingin terasa dingin. Mereka menuangkannya pada penasihat militer. Penasihat militer segera menggigil. Dia memeluk tubuhnya dan bangun. Saya Grand General yang baru diangkat. Liu Huiren berteriak dengan marah. Sebagai penasihat militer, Anda mempunyai perilaku seperti itu. Anda harus dieksekusi sesuai dengan hukum militer. Tapi aku akan memberimu kesempatan. Ceritakan semuanya tentang tentara. Jika ada sesuatu yang hilang, kepalamu akan segera dipisahkan dari tubuhmu. Penasihat militer tercengang saat mendengar ini. Dia segera melihat orang-orang di kedua sisi dan menyadari bahwa penguasa kota juga ada di sana. Dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia pernah melihat Liu Huiren sebelumnya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi Grand General? Namun, kebenaran ada di hadapannya. Percaya atau tidak, dia harus menundukkan kepalanya. Dia segera bersujud dan berkata, Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Setelah itu, penasihat militer dengan cepat menjelaskan situasi terkini garnison di kota Guangyu serta pelatihan hariannya. Faktanya, tentara di sini masih berlatih setiap hari. Namun, meskipun orang-orang di bawah memiliki moral yang baik, orang-orang di atas memiliki masalah dengan gayanya. Penasihat militer membicarakan semuanya secara rincin. Dia takut ada sesuatu yang tidak dia katakan. Sebagian besar perkataan penasihat militer sudah diketahui semua orang. Tak lama kemudian, orang-orang di sekitar mereka menjadi tidak sabar. Saat Liu Huiren hendak mengatakan sesuatu, penasihat militer tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Oh benar, setengah bulan yang lalu, seseorang dari atas memberi kami perintah kepada Jenderal Besar untuk menyelidiki sesuatu secara pribadi. Selidiki sesuatu. Semua orang di ruangan itu tercengang. Bahkan penguasa kota pun sama. Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Apa masalahnya? Liu Huiren segera bertanya. Penasihat militer melihat sekeliling dan berkata dengan ragu-ragu, Masalah ini sangat rahasia. Hanya Grand General dan saya yang mengetahuinya. Ada, terlalu banyak orang di sini. Liu Huiren tercengang. Penguasa kota di sampingnya tiba-tiba berdiri dan mencaci maki dengan keras, Ini adalah wilayahku. Jika aku memintamu untuk berbicara, maka bicaralah. Tidak bisakah aku mendengarkan? Diam. Liu Huiren tiba-tiba memarahi dengan keras, menyebabkan penguasa kota tutup mulut. Ekspresi Liu Huiren serius saat dia berkata, Rahasia adalah rahasia. Selain orang-orang dengan posisi lebih tinggi dari saya, Tidak ada yang bisa mendengarkannya. Selain tuan kota Lu, semuanya keluar. Semua orang di ruangan itu tercengang saat mendengar ini, Termasuk Nihan dan pasangan Chu. Namun, mereka bertiga adalah orang pertama yang berdiri dan keluar tanpa ragu-ragu. Melihat ini, yang lain pun buru-buru keluar. Segera, pintunya ditutup. Hanya Liu Huiren, penasihat militer, dan Luan yang tersisa di ruangan itu. Bicaralah, ada apa? Liu Huiren berkata dengan keras. Seperti ini. Penasihat militer melirik mereka berdua, Berdiri, dan berbisik di depan mereka. Setengah bulan yang lalu, ada perintah rahasia dari atas. Dikatakan bahwa beberapa sekte terlibat dalam perang ini. Begitu sekte-sekte itu bergabung, Segalanya akan menjadi sangat rumit. Dikatakan bahwa gerakan sekte ada di pihak kita. Oleh karena itu, Orang-orang di atas mengirim Grand General untuk menyelidiki sekte mana itu. Bagaimana dia menyelidikinya? Liu Huiren mengerutkan kening dan bertanya. Dia meninggalkan perbatasan sangki dan menyusup ke kam musuh. Dikatakan bahwa beberapa sekte berada di medan perang timur laut. Penasihat militer dengan cepat berkata. Apakah dia pergi? Liu Huiren bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak pergi. Penasihat militer segera mengatakan, General Besar tidak pergi sama sekali. Ketika orang-orang di atas bertanya tentang hasil penyelidikan, General Besar mengada-ada. Dia mengatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung atau tidak ada hasil. Mendengar ini, wajah Liu Huiren langsung menjadi muram. Ini bukanlah masalah kecil. Meskipun dia bukan seorang guru surgawi, dia tahu seberapa besar dampak keterlibatan suatu sekte. Mereka harus mencari tahu sekte mana itu dan kemudian bekerja sama dengan sekte musuh untuk menghadapinya. Kalau tidak, perang akan semakin sulit. Seseorang harus menyelidikinya. Liu Huiren berkata dengan suara yang dalam, tetapi orang ini harus dapat dipercaya. Terlebih lagi, orang ini harus cukup kuat untuk menerobos ke dalam kubu musuh dan keluar tanpa cedera. Pada titik ini, Liu Huiren melihat ke pintu dan berteriak, undang Nihan masuk. Segera, Nihan, yang telah menunggu di pintu, masuk. Liu Huiren dengan cepat memberitahu Nihan tentang masalah ini. Tubuh Nihan bergetar, dan dia segera menganggup dan berkata, Oke, aku akan pergi dan bersiap. Kita akan berangkat sore hari. 788 Sore harinya, Nihan berangkat. Dia tidak hanya berangkat sendirian, tetapi ada juga guru surgawi tingkat 4 yang mengikutinya. Dia bersembunyi di luar barak sebagai pengintai Nihan. Begitu Nihan menemukan sesuatu, dia akan segera memberitahunya dan dia akan menyampaikan pesan itu kembali. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan sekte yang mendukungnya. Tidak mungkin untuk menyelinap ke barak tanpa jejak, kecuali Nihan adalah guru surgawi level 6. Oleh karena itu, dia harus berpura-pura menjadi guru surgawi biasa untuk menyusup ke dalam. Dan ini pasti akan melalui proses yang panjang. Setelah beberapa hari lagi, hanya tersisa satu minggu sebelum malam tahun baru. Setelah hampir dua bulan berkultivasi, Luan juga merasa bahwa kekuatannya semakin mendekati tahap tengah level 4. Hal ini memungkinkan dia mendapatkan hasil setelah sekian lama mengasingkan diri. Namun, karena sudah hampir malam tahun baru, dia sudah bersiap untuk kembali ke kota Danau Ungu. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada wanita-wanita itu. Setelah menjelaskan kepada Liu Huai Ren, Luan langsung meninggalkan kota Guangyu. Butuh waktu sepanjang pagi baginya untuk tiba di susunan teleportasi. Setelah memasuki barisan, dia dengan cepat tiba di perbatasan kerajaan Sangki dekat kota Danau Ungu. Jika dia ingin memasuki kota Danau Ungu, dia harus melintasi pegunungan di depannya. Luan segera berangkat dengan kecepatan penuh. Akhirnya, sebelum malam, dia sampai di gerbang kota Danau Ungu dan melangkah masuk. Saat itu sedang turun salju di kota Danau Ungu. Meski saljunya sangat lebat, tidak ada angin. Salju turun dari langit dengan tenang, mendarat dengan tenang di tubuh semua orang. Para pejalan kaki di jalan-berjalan di atas salju, membuat kota Danau Ungu yang hitam tampak memiliki cita rasa yang berbeda. Dibandingkan perang di garis depan, tempat ini masih damai. Jalanan dipenuhi dengan suasana tahun baru yang akan datang. Gedung-gedung tinggi dihiasi dengan lentera dan terdapat banyak patung es dan lentera es di jalan. Anak-anak bermain di jalanan, seperti kehidupan biasa. Luan berjalan di jalan dan langsung menuju rumah Tuan Kota. Setelah memasuki istana Tuan Kota, dia meminta seseorang untuk memberitahu si cantik Yang dan Yangmu bahwa dia telah kembali. Dia menunggu di halaman. Segera, kecantikan Yang dan Yangmu, pasangan ibu dan anak, muncul di hadapannya. Setelah hampir dua bulan tidak bertemu, mata kedua wanita itu berbinar saat melihat Luan. Yangmu tidak menyembunyikan perasaannya saat dia berlari ke depan Luan dan berkata dengan gembira, kamu kembali. Luan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Ya. Di sisi lain, Yang Meiren melihat putrinya bertingkah begitu mesra dan tidak berkutik. Dia hanya melihat Luan dari jauh. Dia ingin membungkuk pada Luan, tapi pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun. Luan menoleh untuk melihat kecantikan Yang dan tersenyum padanya. Melihat ini, jantung si cantik yang berdebar kencang, tapi dia hanya mengangguk sedikit. Hari ini adalah malam tahun baru. Mari kita undang yang lain untuk makan malam. Si cantik yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, Luan dan Yangmu keduanya mengangguk. Karena sudah malam, sudah waktunya makan malam. Setelah si cantik yang mengirim seseorang untuk memberitahu yang lain, semua orang segera datang ke istana Tuan Kota setelah mengetahui bahwa Luan telah kembali. Perjamuannya mewah, dan semua orang hadir. Liu Yi, Liu Lan, Kong Yan, dan Suanger semuanya datang. Yang membuat Luan bahagia adalah hubungan Liu Lan dan semua orang jelas sangat akrab. Setelah bertanya, Luan mengetahui bahwa Liu Lan dan Liu Yi telah tinggal bersama. Secara kebetulan, Liu Yi tidak memiliki teman, ditambah lagi usia mereka hanya terpaut satu tahun, jadi banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Meskipun Liu Yi hanya seorang guru surga tingkat tiga, Liu Lan memperlakukan Liu Yi sebagai saudara perempuannya dan mendengarkan kata-kata Liu Yi. Luan juga tersenyum setelah mengetahuinya. Dia sangat jelas tentang keterampilan sosial Liu Yi. Liu Lan hanya akan menjadi lebih baik jika bersamanya. Setelah jamuan makan, Kong Yan dan Suanger meninggalkan istana tuan kota, sementara yang lain tetap tinggal untuk mendiskusikan berbagai hal. Mereka berlima datang ke sebuah kamar dan menutup pintu. Seorang pria dan empat wanita ada di ruangan itu. Luan dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi dalam dua bulan terakhir. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan, tetapi ketika dia menyebutkan sekte tersebut, wajah si cantik yang sedikit berubah. Benar, saya juga menerima kabar bahwa ada orang dari sekte yang terlibat. Suara si cantik yang sedikit dingin, jika itu hanya sekte kecil biasa, mereka pasti tidak akan berani berpartisipasi. Jadi, setidaknya kekuatan master sekte adalah master surga level 7. Tapi itu hanya bisa menjadi master surga level 7. Jika itu adalah master surga level 8, mereka pasti sudah menerobos dan menduduki semua negara. Luan menganggup dan berkata, tetapi jika ada dua master surga level 7, kita akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. En, tapi untungnya, mereka tidak berani bergerak. Si cantik yang menganggup dan berkata dengan dingin, aku belum pernah bergerak. Bahkan jika mereka mengirim seseorang ke kota Danau Ungu untuk menyelidikinya, mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun tentang kekuatanku. Aku khawatir karena hal inilah maka musuh belum bergerak. Luan menganggup, tetapi jika kekuatan si cantik yang tidak cukup, kertas tidak dapat membungkus apinya. Dia bertanya, lalu bagaimana kekuatanmu sekarang? Sulit untuk mengatakannya. Si cantik yang mengerutkan keningnya dan berkata, meskipun aku adalah seorang guru surga level 7, aku tidak punya banyak metode. Satu-satunya teknik surga level 7 yang kumiliki adalah teknik King Yuan yang kamu ajarkan padaku, tapi aku belum memahaminya. Jika kita berbicara tentang ketergantungan, roda takdirku adalah ketergantungan terbesarku. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Kalau begitu, perangnya sangat berbahaya. Meskipun perang tersebut terlihat seperti perang antara beberapa negara, sebenarnya itu hanyalah perang antara si cantik yang dan guru surga level 7 milik musuh. Namun, Luan masih agak egois di hatinya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada si cantik yang. Dia mengerutkan kening. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan sesuatu untuk mencoba mengubah perang ini. Oh iya, setelah malam tahun baru, aku akan ke Sengoku. Luan berpikir sejenak dan berkata pada si cantik yang. Perang berperang. Selain kecantikan yang, wanita lainnya tercengang. Ini pertama kalinya mereka mendengar tentang tempat ini. Mereka tidak mengerti apa yang Luan bicarakan. Si cantik yang juga tercengang. Dia bertanya, Mengapa? Saat aku mengirim nonas Yau Rau ke Sengoku, aku berjanji pada Yau Yau bahwa aku akan segera kembali mencarinya setelah aku selesai. Aku akan melupakannya nanti. Aku sendiri tidak bisa menjelaskannya, kata Luan serius. Saya akan memanfaatkan malam tahun baru untuk pergi ke sana. Si cantik yang mengerutkan kening saat dia mendengar kata-kata Luan. Dia berpikir sejenak dan berkata, Jika Anda ingin menggunakan kekuatan Sengoku untuk campur tangan dalam perang ini, saya menyarankan Anda untuk tidak membuka mulut. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tidak memikirkan hal ini, tapi dia tetap bertanya, Kenapa? Sengoku menjadi Sengoku karena memisahkan diri dari citra sekuler. Sengoku tidak pernah ikut campur dalam perang apapun di delapan benua kuno, kata si cantik yang dengan serius. Selama puluhan ribu tahun, tidak peduli berapa banyak negara yang hancur atau berapa banyak orang yang menderita, Sengoku tidak peduli. Mereka hanya peduli pada teknik mutan dan paganisme. Mereka tidak peduli pada hal lain. Luan menganggup dan berkata, Oke, saya mengerti. Setelah keduanya berdiskusi, wanita lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Liuyi bertanya, Dimana Sengoku? Siapa Yao Yao? Luan tercengang saat mendengar ini. Dia kemudian menyadari bahwa semua wanita sedang menatapnya dengan rasa ingin tahu dan kemarahan di mata mereka. Wajahnya menegang, dan dia berkata dengan canggung, Itu. Tempatnya sangat jauh. Yao Yao adalah temanku. Dia seorang wanita, kan? Liuyi bertanya lagi. Wajahnya bahkan sedikit marah. Luan tampak semakin malu saat melihat ekspresi Liuyi. Dia berkata, Ya. Huff. Sudah kubilang, dia tidak akan bermalas-malasan di luar. Liuyi mendengus. Dia segera menoleh ke wanita lain dan berkata, Dia baru berusia 15 tahun setelah tahun baru. Dia sudah sangat genit di usia yang begitu muda. Jika dia keluar beberapa kali lagi, aku khawatir seluruh kota Danau Ungu menang. Tidak bisa menahannya. Saat dia mengatakan ini, Luan masih baik-baik saja. Di sisi lain, wajah wanita lainnya langsung memerah. Namun, wanita lain juga melihat ke arah Luan dan mengungkapkan protes mereka dengan mata mereka. Luan tersenyum pahit dan berkata, Yao Yao dan aku tidak memiliki hubungan seperti itu. Jadi maksudmu itu adalah cinta tak berbalas orang lain padamu. Liuyi mendekati Luan dan berkata dengan nada menggoda, Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu padanya, apakah dia akan jatuh cinta padamu saat dia melihatmu? Lupakan saja, aku tidak akan menggodamu lagi. Liuyi tidak melanjutkan, kamu harus menemani kami selama beberapa hari ke depan. Kalau tidak, jika kamu pergi dan menemani orang lain sendirian, kami akan iri. Anda tidak ingin ada kebakaran di halaman belakang rumah saat Anda keluar sendirian, bukan? Mendengar perkataan Liuyi, Luan tidak mengabaikan masalah kata-kata Liuyi. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Oke. 789 Pada hari kedua bulan lunar pertama, Luan dan si cantik yang meninggalkan kota Danau Ungu. Terakhir kali mereka pergi ke Semoku, si cantik yang meninggalkan formasi teleportasi di depan gerbang alam abadi karena dia tahu Luan mungkin akan pergi ke sana lagi. Jadi kali ini, keduanya langsung menuju gerbang alam abadi melalui formasi teleportasi. Itu sangat nyaman. Kembalilah ke kota Danau Ungu dulu. Datang dan jemput aku dalam 4 hari. Luan memandang si cantik yang dan berkata. Si cantik yang mengangguk sedikit dan pergi. Luan berganti pakaian Semoku, membuka gerbang alam abadi dan masuk. Dua napas kemudian, di Semoku. Hutan bambu di Semoku menyala, dan Luan segera melompat keluar dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia melihat pemandangan sekitarnya dan tercengang. Tempat ini masih penuh vitalitas, dan bunga-bunga bermekaran di musim semi. Sama sekali tidak terpengaruh oleh cuaca. Apa yang sedang terjadi? Luan melihat sekeliling dengan kaget. Matahari masih menggantung tinggi di langit. Mungkinkah Semoku memiliki pesona magis yang dapat melindungi tempat ini agar tidak selalu mengalami cuaca yang sama? Luan tidak banyak berpikir dan berjalan masuk. Segera, pemandangan yang familiar muncul di depannya. Dia langsung pergi ke tempat tinggal penguasa Semoku. Jika dia tidak salah, Yao juga harusnya ada di sana. Dalam perjalanannya, kemunculan Luan menarik perhatian banyak orang. Namun, kebanyakan dari mereka mengenalnya dan tidak ada yang menghentikannya. Segera, Luan tiba di kediaman penguasa Semoku. Dia melihat ke halaman tetapi tidak menemukan siapapun. Mungkinkah semua orang pergi melakukan sesuatu? Jika Yao keluar untuk melakukan sesuatu, perjalanannya akan sia-sia. Luan sedikit mengernyit. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mengapa kamu di sini? Tubuh Luan bergetar. Pihak lain bisa muncul di belakangnya, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke belakang. Dia menemukan bahwa itu tidak lain adalah Ki, yang dia temui sebelumnya. Ketika dia, King dan Yao pergi ke Guangrui untuk memusnahkan agama dewa sejati, Ki mengikuti ayahnya, Seng, untuk membantu. Seng dan Tuan Semoku adalah saudara. Luan tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini, tetapi agar tidak menimbulkan masalah di tempat ini, dia masih menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Ki, saya di sini untuk mencari Yao, tetapi saya belum melihatnya. Satu orang dari keluarga majikanku. Bolehkah aku tahu di mana mereka berada? Menguasai, Ki mendengus. Dia tahu bahwa permaisuri abadi adalah guru Luan. Dia berkata, Kamu datang pada waktu yang tepat. Dua jam yang lalu, Paman dan keluarganya pergi untuk menghadiri jamuan makan. Saya khawatir mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Luan tercengang saat mendengar ini. Alisnya sedikit berkerut. Pihak lain seharusnya tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Jika itu masalahnya, bukankah dia menghabiskan empat hari terakhir di sini dengan sia-sia? Dia bahkan menyuruh si cantik yang menjemputnya dalam empat hari. Bahkan jika dia pergi sekarang, dia tidak akan bisa kembali ke kota Danau Ungu. Namun, dia tidak mau pergi. Jika dia menghadiri jamuan makan, dia mungkin bisa kembali dalam satu atau dua hari. Luan menarik napas ringan dan berkata kepada Ki, Terima kasih telah memberitahuku, Saudara Ki. Aku akan menunggu di sini selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, aku akan pergi. Anda, melihat Luan tidak pergi, wajah Ki menjadi gelap. Dia segera maju selangkah dan berdiri di depan Luan. Ia dengan dingin mengomel, Jangan kira aku tidak akan berani melakukan apapun padamu hanya karena kau adalah murid permaisuri abadi. Jika kau berani berada di sisi Yao, aku akan membunuhmu. Mendengar kata-kata Ki, tatapan Luan perlahan semakin dalam. Dalam hatinya, orang ini selalu menjadi orang yang jahat dan licik. Dia juga orang yang sangat berbahaya. Ketika mereka berada di Guang Rui, orang ini membantu sebagai bala bantuan. Namun, saat dia berada di ruangan yang sama dengan Yao, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat mesum. Jika dia tidak angkat bicara tepat waktu, orang ini mungkin benar-benar menyerang. Siapapun yang mengancam temannya akan menjadi musuh Luan. Terlebih lagi, hubungannya dengan Yao tidak dangkal. Bagaimana dia bisa merasa nyaman dan melihat Yao tinggal di tempat yang sama dengan orang seperti itu? Apakah begitu? Luan menatap Ki dan berkata dengan dingin, aku ingin tahu kejahatan macam apa yang akan ditanggung seseorang jika mereka membunuh murid permaisuri abadi. Jika saya memberitahu permaisuri abadi bahwa Anda memiliki niat jahat dan ingin merebut tahta, atau bahkan memiliki niat jahat terhadap Yao, apa pendapat Anda tentang ide saya? Anda, ekspresi Ki berubah drastis. Ki abadi meletus dari tubuhnya dan langsung menekan Luan hingga dia tidak bisa bergerak. Dia bahkan kesulitan bernapas. Dia berteriak dengan marah, kamu berani. Lagipula, siapa yang akan mempercayai perkataan orang luar sepertimu? Apakah aku percaya padamu atau tidak adalah satu hal, tapi apakah aku akan waspada terhadapmu adalah hal lain. Meskipun seluruh tubuh Luan kesakitan, ekspresinya masih tenang saat dia berkata, saya menyarankan Anda untuk lebih sopan kepada saya. Jika tidak, bahkan jika saya diusir dari wilayah abadi karena berbicara omong kosong, Anda akan selalu dicurigai oleh orang lain. Anda, Ki mengertakan gigi dan menunjuk ke hidung Luan seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Namun, dia sebenarnya tidak berani. Luan adalah satu-satunya murid Jun. Dia tidak sanggup menanggung akibatnya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Ki berkata dengan dingin, ekspresinya sangat suram. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa begitu sombong. Sejujurnya, sebentar lagi, ayahku akan melamar permaisuri abadi. Ketika saatnya tiba, Yao akan menjadi wanitaku. Aku akan bermain bersamanya sesukaku. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Setelah mengatakan itu, Ki tertawa sinis dan licik, lalu berbalik dan melangkah pergi. Luan mengerutkan kening dan melihat ke arah Ki yang berjalan semakin jauh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika pandangan pihak lain terhadap negara Guang Rui terakhir kali sudah cukup untuk menempatkannya dalam daftar bahaya, maka kali ini, dia telah masuk dalam daftar yang harus dibunuh. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Ekspresi Luan serius. Bahkan jika dia menyinggung Sengoku, dia harus membunuh orang ini. Luan berdiri di tempatnya beberapa saat, lalu dengan santai mencari tempat untuk duduk. Orang dalam kabut hitam berkata bahwa dia tidak boleh menggunakan es dalam dan api suci surga ke-9 di Sengoku, jadi dia tidak bisa berkultivasi di sini. Bahkan jika dia ingin berkultivasi, dia hanya bisa mengolah energi ilahi. Memikirkan hal ini, Luan teringat bahwa dia masih memiliki teknik sangsian yang belum dia kembangkan secara serius, jadi dia mulai mengembangkannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Luan duduk seperti ini dari pagi hingga malam. Pada siang hari, dia hanya mengeluarkan beberapa makanan kering dari cincinnya untuk dimakan. Dia, yang dengan sepenuh hati mempelajari teknik sangsian, perlahan-lahan menemukan misterinya. Teknik sangsian adalah awal dari semua teknik ilahi di Sengoku. Nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya jauh melampaui teknik ilahi apapun. Selama kultivasi hariannya, Luan kadang-kadang berkultivasi sebentar. Sekarang, dia merasa telah menyentuh permukaan, tapi itu saja. Tabir malam turun, saat Luan sedang berkultivasi, sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema dari jauh. Mengapa kamu di sini? Tubuh Luan bergetar, dan dia segera membuka matanya untuk melihat ke depan. Dia menemukan bahwa tidak hanya ada satu orang yang berdiri beberapa kaki di depannya, tetapi banyak orang. Yuan, Jun, Chen, King, dan Yao. Keluarga beranggotakan lima orang semuanya ada di sana, dan tidak ada satupun yang hilang. Luan sangat gembira. Dia segera bangkit dan datang ke hadapan Yuan dan Jun. Dia membungkuk hormat dan berkata, Salam, Guru. Salam, Guru Semoku. An, kamu di sini. Sebelum yang lain dapat berbicara, Yao, yang berpakaian putih, bergegas keluar dari kerumunan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia berlari ke arah Luan dan berkata dengan gembira, Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Luan tersenyum ketika mendengar ini, tapi berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, aku melewatkan janjinya. Aku seharusnya kembali setelah aku pergi terakhir kali, tapi aku lupa. Mendengar perkataan Luan, Yao marah lama sekali karena hal ini. Kita harus tahu bahwa dia telah menunggu Luan selama ini. Dari satu hari menjadi tujuh hari, hingga satu bulan. Akhirnya, setelah dua hingga tiga bulan, dia mengetahui bahwa Luan tidak akan datang lagi. Dia sudah lama marah karena hal ini, tetapi meskipun dia marah, dia akan tetap merindukannya. Sekarang, Luan berdiri di depannya, tapi dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum bahagia. Karena kamu sudah meminta maaf, aku akan memaafkanmu. Yao berkata sambil tersenyum. Senyuman ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Cepat masuk ke halaman. Setelah itu, Yao meraih tangan Luan dan berjalan ke halaman. Luan tertegun, tapi dia berpura-pura menarik tangannya kembali dengan santai. Dia tersenyum dan berkata, Oke. 790. Di dalam ruangan, semua orang sudah duduk. Orang yang duduk di ujung meja tentu saja adalah Yuan. Di samping Yuan duduk seorang pria yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya. Luan juga bisa merasakan bahwa orang ini bukan dari Sengoku. Peraturan Sengoku sangat ketat. Orang luar tidak diizinkan masuk. Kalau tidak, Luan tidak akan menimbulkan banyak masalah ketika dia tiba di Sengoku. Karena orang ini bisa datang ke sini dan duduk berdampingan dengan Yuan, jelas statusnya tidak rendah. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkannya padamu. Yuan tersenyum pada pria itu dan berkata, dia adalah satu-satunya murid istriku tercinta. Namanya Luan. Saat dia berbicara, Yuan memandang Luan dan berkata, mengapa kamu tidak membungkuh? Luan mendengar ini sebentar, lalu menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan kepada pria itu, Junior Luan memberi hormat kepada senior. Setelah mendengar perkataan Luan, pria itu memandang Luan dengan penuh minat. Namun, itu hanya sekilas saja. Namun, pandangan sekilas ini segera membuat Luan merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Kuat. Sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa permaisuri abadi akan menerima guru surgawi sebagai muridnya. Pria itu berbicara, suaranya jelas dan sedikit membosankan saat dia berkata, namun, anak ini sudah berada di awal tingkat 4 di usia yang sangat muda. Bahkan dari tempat asal kita, dia tidak buruk. Setelah mendengar perkataan pria itu, Jun tersenyum tipis dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Jika dia bisa dibandingkan dengan orang-orang di tempatmu, dia adalah bibit yang bagus. Luan mendengarkan percakapan antara keduanya dan matanya menyipit. Orang ini sangat kuat, tidak mengherankan jika dia bisa mengetahui kekuatannya secara sekilas. Namun, orang tersebut mengatakan bahwa kekuatannya hanya dianggap baik pada tempatnya. Dengan kata lain, dari mana orang ini berasal, bahkan ada banyak ahli di kalangan anak muda. Memikirkan hal ini, Luan menarik napas ringan. Meskipun dia tidak meremehkan dirinya sendiri, dia juga tidak sombong. Dia mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Dia sangat ingin melihat tempat itu. Saat ini, Yao tiba-tiba berdiri dari samping dan berkata kepada orang tuanya, Ayah, Ibu, kalian ngobrol. Aku akan pergi dengan Luan. Mendengar ini, Yuan dan Jun menatap putri mereka. Mereka tahu putri mereka mempunyai perasaan terhadap Luan, jadi mereka tidak menghentikannya. Jun menganggup dan berkata, Pergi. Terima kasih Ibu. Yao berkata dengan gembira, lalu membawa Luan keluar rumah. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah jauh dari rumah, berjalan menikmati pemandangan indah semoku. Di bawah angin, bunga, salju, dan bulan, penampilan Yao tampak semakin cantik. Apa yang disebut wajah sekuntum bunga dan bulan tidak lebih dari ini. Dan di sini ku pikir kamu tidak akan datang mencariku. Yao tiba-tiba berbalik, jubah putihnya tersapu, dan wajahnya yang menawan terangkat. Dia memandang Luan dan berkata dengan lembut. Melihat wajah cantik ini, hati Luan bergetar. Dia tersenyum dan berkata, saya lupa. Jika saya tidak lupa, saya pasti sudah datang sejak lama. Kamu bahkan bisa melupakanku. Sepertinya kamu tidak peduli padaku. Yao meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Sosok cantiknya berdiri tegak dan tegak saat dia berkata, aku memikirkanmu setiap hari. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, ini salahku. Aku tahu aku salah. Jika kamu tahu bahwa kamu salah, maka datanglah lebih sering. Yao memandang Luan dengan serius dan dengan lembut berkata, kamu harus datang mencariku setiap saat, dan akulah yang menunggu setiap saat. Aku ingin tahu di mana kamu tinggal. Mendengar ini, Luan terkejut. Ekspresinya sedikit canggung, tapi dia tetap berkata, Kota Danau Ungu. Tempatnya sangat jauh. Kota Danau Ungu. Setelah mendengar nama ini, Yao jelas terkejut. Dia berkata, saya benar-benar ingin mengetahui tentang kota ini. Setengah tahun yang lalu, saya pergi ke sebuah negara di sekitar Kota Danau Ungu bersama saudara laki-laki saya untuk sebuah misi. Saya melihat nama Kota Danau Ungu di peta. Saat dia berbicara, Yao mengangkat kepalanya dan menatap mata Luan. Dia berkata, apakah dikelilingi oleh pegunungan, dan ada sebuah danau bernama Danau Ungu. Luan terkejut. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Aku tidak menyangka kamu akan tinggal di Kota Danau Ungu. Secara kebetulan, ada gerbang alam surgawi di dekat Kota Danau Ungu. Aku akan bisa menemukanmu di masa depan. Yao tiba-tiba tersenyum bahagia. Di bawah senyumannya, bahkan cahaya bulan pun tampak lebih terang. Namun, Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum pahit, meskipun rumahku berada di Kota Danau Ungu, aku tidak tinggal di sana. Saat ini, ini adalah masa perang. Negara-negara sekitarnya sedang berperang. Saya sudah meninggalkan Kota Danau Ungu untuk bergabung dengan tentara. Perang. Yao sedikit terkejut. Dia berkata, setengah tahun yang lalu masih baik-baik saja. Mengapa sekarang ada perang? Seharusnya ini dimulai lima bulan lalu. Luan menjelaskan, itulah mengapa kamu tidak akan dapat menemukanku di sana. Saat perang usai, atau saat aku bebas selama perang, aku akan datang ke Semoku untuk mencarimu. Baiklah. Yao sedikit sedih setelah mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, kamu di sini untuk menemaniku. Ya, Luan mengangguk. Berapa lama? Yao terkejut dan bertanya. Empat hari. Luan berkata, aku akan kembali berperang dalam empat hari. Mendengar perkataan Luan, kebahagiaan yang baru saja muncul di hati Yao berubah menjadi kesedihan. Namun, masih ada empat hari. Dia tersenyum dan berkata kepada Luan, itu janji. Kamu akan menemaniku selama empat hari. Kamu tidak boleh mengunci diri untuk berkultivasi dan mengabaikanku. Baiklah. Luan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, siapa pria yang kembali bersamamu? Dia, Yao masih tenggelam dalam kegembiraan Luan yang menemaninya. Dia berkata, dia adalah teman ayahku dan penguasa sebuah sekte. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Mereka menghadiri jamuan makan bersama. Setelah jamuan makan, mereka datang ke sini untuk mengejar ketinggalan. Sekte. Luan sedikit mengernyit. Ketika mereka masih di Akademi Starfire, Guru Han Ying telah memberi mereka pelajaran. Ada banyak sekte dan keluarga tersembunyi di delapan benua kuno. Yang paling terkenal adalah tujuh sekte dan 36 gerbang. Yang disebut tujuh sekte adalah tujuh keluarga yang memiliki roda takdir yang kuat. 36 gerbang adalah 36 sekte. Ketika dia membicarakan hal ini, Guru Han Ying menyebutkan sebuah keluarga yang memiliki pagoda. Itu adalah sekte seribu pagoda, salah satu dari tujuh sekte. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, pagoda tersebut menekan seluruh kota, yang mengejutkan Luan. Saat Luan memikirkan hal ini, Yao tiba-tiba berkata, itu adalah keluarga Liang dari Zenit. Pernahkah kamu mendengar tentang pagoda penekan langit? Pagoda penekan langit? Luan tertegun dan dengan cepat bertanya, Pagoda penekan langit. Apakah itu sekte seribu pagoda dari tujuh sekte dan 36 gerbang? Itu benar. Sepertinya kamu tahu banyak. Yao berkata sambil tersenyum, sekte seribu pagoda adalah keluarga Liang, juga dikenal sebagai keluarga Liang dari Zenit. Dia adalah kepala keluarga-keluarga Liang saat ini. Luan menghirup udara dingin saat mendengar itu. Keluarga Liang dari Zenit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keluarga sebesar itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat kepala keluarga-keluarga Liang dari keluarga Liang secara langsung. Pada saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika guru Han Ying berbicara tentang keluarga ini, Fuyu, yang duduk di sampingnya, mengatakan sesuatu. Itu hanya pagoda yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? Jika Fuyu bisa mengabaikan tujuh sekte dan 36 gerbang, lalu seberapa kuat keluarga tempat Fuyu berada? Dilihat dari hubungan antara pria itu dan Yuan, keluarga Liang dari Zenit, atau sekte Seribu Pagoda, seharusnya memiliki kekuatan yang sama dengan Sengoku. Di mana tempat yang lebih kuat dari Sengoku? Luan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia benar-benar ingin bertanya pada Yao tentang hal itu, dia tetap menahan diri pada akhirnya. Sebenarnya, mengetahui tentang Sengoku dan keluarga Liang dari Zenit jauh melampaui apa yang seharusnya dia ketahui. Dengan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui banyak hal. Dia tidak ingin memberikan terlalu banyak masalah dan tekanan pada dirinya sendiri. Namun, tujuh sekte dan 36 gerbang sudah tidak ada lagi. Yao tiba-tiba membuka mulutnya, suaranya senyaman angin yang berpadu. Luan tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, kenapa? Karena akan terjadi konflik antar sekte, seperti perang antar negara. Yao berkata dengan lembut, tujuh sekte dan 36 gerbang adalah pepatah dari ribuan tahun yang lalu. Kekuatan lama lenyap dan kekuatan baru muncul. Situasi saat ini adalah 21 sekte. 21 sekte. Luan mendengarkan kata-kata Yao dengan serius. Meski masih terlalu dinibaginya untuk mengetahui hal ini, karena dia sudah mengetahuinya, dia akan tetap mengingatnya dengan serius. 21 sekte, termasuk 15 sekte dan 16 gerbang. Kekuatan setiap orang sama, bahkan sekte terkuat dan terlemah pun tidak terlalu berbeda. Sekarang setelah 21 sekte saling menyeimbangkan, tidak ada konflik skala besar selama hampir 100 tahun. Luan mengangguk sedikit dan berkata, begitu. Namun, tidak sesederhana itu. Yao mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan berkata, saya mendengar dari ayah saya bahwa banyak dari 21 sekte mulai gelisah akhir-akhir ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.